Dua musuh turunan jilid 10. Bab 19. Nona Tam Tai terus berdiri diam, pikirannya terus bekerja keras, hingga tak sadar ia bahwa Seng waktu telah berjalan terus, sampai kemudian, ketika ia angkat kepalanya memandang ke arah Tan Hong, anak muda itu telah lenyap dari tempatnya meloneng tadi. Rupanya sia-sia ia menantikan aku, ia sudah lantas pergi tidur, ia berpikir. Karena ini, kembeng lantas membalik tubuh, untuk jalan kembali. Pengah ia keluar dari gunung-gunungan, ia lihat satu tubuh berkelebat di antara pohon-pohon bunga, segera ia lompat maju untuk memapaki, segera ingui tampak di depannya. Oh, Enciye, ia membuka suara. Sudah begini malam, kenapa kau masih belum tidur nonain melengat? Aku baharu saja tunggui kakak tidur, ia menyahut kemudian. Aku keluar untuk mencari angin. Bagaimana keadaannya kakakmu? Kengbeng tanya pula. Terima kasih, Enciye. Sungguh kau pandai mengobati, sekarang. Bengkatnya lengan kakakku telah kempes delapan atau sembilan bagian. Aku percaya, besok kakakku akan sudah dapat turun dari pembaringan. Selagi mengucap demikian, Inlui merasa sangat heran. Ia berpikir, tadi di waktu merawat kakak, dia bersikap sangat tawar, mengapa sekarang dia sangat ramah-tamah terhadap aku? Kengbeng bersenyum. Ia seperti tidak ambil pusing bahwa orang heran, ia malah ulur tangannya ke pundak nona itu, ia dekatkan mulutnya ke kuping si nona. Terus saja ia berbisik, Enciye, jangan kau mengucap terima kasih terhadap aku kau. Seharusnya bersyukur kepada Tan Hong. Tanda petik. Inlui makin jadi haran. Apa tanyanya? Obat adalah kepunyaannya, pun Kero mengobatinya di Allah yang mengajarinya padaku, nona tamtai jawab. Oh Inlui berseru, lalu ia bungkam, matanya mendelong. Untuk sejenak itu tak dapat ia berkata-kata. Kengbeng melanjutkan perkataannya. Ia kata, kemarin dia lihat Iwako memaksa kau keluarkan itu surat wasiat kulit kambing yang berdarah, dia tidak menghendaki kau dan kakakmu ketahui bahwa dialah yang memberi obat, maka dia pinjam tanganku. Mendengar itu, di dalam hatinya, Inlui kata, kiranya kemarin mereka bicarakan urusan ini, nyatalah anggapanku itu keliru, karena ini, ia jadi bersyukur kepada Tan Hong, ia menginsyafi perhatiannya anak muda itu. Ah, mengapa ia mesti berbuat demikian katanya, menanya. Umpama aku pun menyukai satu orang, aku akan berbuat demikian juga, ia bilang. Asal saja orang akan merasa beruntung, tidak ada artinya kalau kita sendiri rugi sedikit. Tanda petik. Kembali Inlui melengat. Nona ini baharu kenal aku, kenapa dia bergurau begini rupa ia pikir. Tapi ia merasa bahwa orang rupanya bersungguh-sungguh, maka ia menatap, hingga sinar kedua pasang metu jadi bentrok satu pada lain. Ia lantas lihat bahwa pada senyuman Nona itu ada apa-apa yang dingin. Nona kambing ada cerdik sekali, melihat wajahnya Inlui, ia menduga bahwa orang masih bercuriga, maka itu, ia gigit kedua baris giginya dengan keras, untuk menguasai dirinya, guna cegah berdenyuknya jantungnya. Kakakmu adalah satu laki-laki, enciye, hanya sayang ia sedikit keras kepala, ia bilang. Kembali heran Inlui akan dengar kata-kata itu, akan tetapi kakaknya dipuji, ia lantas tertawa. Apakah kau hanya punya satu kakak kengbeng? Tanya pula, secara mendadak. Ya, aku hanya punya seorang kakak, Inlui jawab. Apakah ada lain orang lagi dalam rumahmu lagi-lagi kengbeng? Tanya. Masih ada ibuku, tetapi sekarang ia berada di Mongolia, entah di mana, Inlui jawab. Di belakang hari, akan aku cari ibuku itu. Kecuali ibu, apakah tidak ada lagi sanak terdekat? Ketengbeng tanya pula. Ia seperti tak habisnya menanya. Tidak ada lagi. Kakakku masih belum menikah, oh, enciye belum punya nso. Sampai di situ, keheranan Inlui bersalin rupa. Terang si nona tengah mencari jalan untuk bicara tentang kakaknya. Mulanya ia menyangka, nona itu menaruh hati kepada Tan Hong, tapi nyatanya sekarang bahwa dia sebenarnya memperhatikan kakaknya itu. Hampir saja ia mengatakannya, jikalau kasudi jadi nso ku, itulah baik sekali tapi masih dapat ia mengatasi diri, terhadap seorang yang baharu dikenal, tidak berani ia sembarang bergurau. Hanya pada alisnya sajalah tampak tegas kegirangannya. Ia awasi nona itu, ia bersenyum. Ya, aku masih belum punya nso. Ia jawab. Inlui tidak tahu bahwa sebenarnya, dengan paksakan diri, kengbeng ucapkan kata-katanya melulu untuk melenyapkan kecurigaan, atau cemburu terhadap ia. Di antara sinar rembulan, yang nyeplos antara daun-daun pohon-pohonan, kelihatan kedua nona itu saling menjabat tangan, keduanya bertindak dengan perlahan dengan hati mereka masing-masing bergoncang sendirinya. Mereka berjalan di tepi pengempang teratai, hingga di lain saat, di antara te dengan Gordon, mereka lihat suatu bayangan tubuh. Tan Hong masih belum tidur kata kengbeng sambil tertawa. Dia tengah menantikan kau, enciye satu. Cis seru Inlui, yang segera merasakan mukanya panas sendirinya. Ketika tadi ia keluar dari kamar Ntiong memang, hatinya pepat, ingin ia melegakannya. Ia bimbang. Adalah niatnya untuk menyikir dari Tan Hong, akan tetapi, adalah niatnya juga, untuk tengok anak muda itu, maka ia telah bertindak ke arah pengempang. Adalah di luar dugaannya bahwa rahasia hatinya itu dapat dibadik kengbeng. Maka ia menjadi jengah. Kengbeng sudah lantas tertawa geli, ia terus putar tangannya untuk dapat terlepas dari cekalannya sinonain. Setelah mana, ia lari mutar ke gunung-gunungan akan kemudian lenyap dalam semak-semak pohon bunga. Inlui awasi orang menyingkir. Kapan kemudian ia menoleh ke arah paseban di tengah empang, ia tampak Tan Hong sudah pentang daun jendela dan kepalanya ditongolkan keluar. Adik kecil. Adik kecil demikian suaranya anak muda itu, perlahan tetapi tedas di antara kesunyian malam itu. Inlui tidak jawab panggilan itu. Ia seperti terhilang rasa, tetapi dengan perlahan-lahan, ia bertindak ke arah empang teratai itu. Kengbeng dari tempatnya sembunyi saksikan pemandangan itu, ia menjadi girang berbareng sedih, hingga tanpa merasa, ia mengucurkan air mata. Intiong sementara itu dapat tidur nyenyak selama satu malam, ketika keesokannya ia mendusi, ia tampak matahari sudah naik tinggi. Ia ingat kepada lukanya, ia lantas menggerak-gerakan lengannya yang sakit. Untuk kegirangannya, ia dapat bergerak dengan leluasa, seperti biasa. Melainkan tubuhnya, ia rasakan masih sedikit lemah. Ia berdahaga, ia lantas ceguk secawan air. Kemudian ia berbangkit akan rapikan pakaiannya, untuk bertindak keluar dari kamar, dengan begitu dengan lantas ia dapat saksikan keindahannya tongteng samcung dengan gunung dan gua palsunya, dengan tamannya, dengan pengempangnya dan lain-lainnya lagi. Dengan pikiran terbuka, Intiong jalan terus, tindakannya lambat. Ketika ia tiba di depan gunung-gunungan, tiba-tiba ia dengar suara orang bicara di arah belakang gunung palsu itu. Suara itu keras. Itulah suara orang bertengkar, berebut omong. Harta simpanan ini telah kita jagai untuk ia o cukong selama beberapa turunan, demikian satu orang, kenapa sekarang harta itu hendak diserahkan kepada musuhnya, kepada kaisar keluarga cu? Di ala baka, pastilah ia o cukong tak akan merambata, la o cukong ialah majikan atau jungjungan yang tua. Duduknya hal tidak demikian, terdengar satu suara orang tua, yang tegas dan nyata. Benar seperti katanya si au cu, dahulu adalah dua keluarga memperebutkan negara, akan tetapi sekarang adalah suatu bangsa asing hendak datang menyerbu. Dalam hal ini kita mesti menimbang berat dan entengnya, maka itu mestilah kita bersatu hati dan bersatu tenaga, untuk menangkis musuh luar. Seorang lagi berkata, aku tidak percaya kaisar keluarga cu hendak bersungguh-sungguh hati menangkis serangan musuh luar itu. Kembali terdengar suara angker dari si orang tua tadi, dalam keadaan hebat seperti ini, dia tidak melawan juga tak mungkin. Kita harus ingat, di samping kaisar itu, ada Ie Kiam dan lain menteri besar yang setia kepada negara. Sekarang telah pasti keputusanku, hendak aku turut perkataannya si au cu, maka kamu semua jangan banyak omong pula, si au cu ialah cuan atau jungjungan yang muda. Inti ong kenali, orang tua itu adalah tongteng cung cu, cuan rumah dari tongteng san cung itu, maka yang lainnya tentulah orang-orangnya si tuan rumah. Hatinya lantas saja bercekat. Sri Baginda telah menganggap Tio Tan Hang mencari harta simpanan dan peta bumi itu hendak dipakai memberontak melawan pemerintah, ia berpikir, tetapi sekarang buktinya, harta besar itu justru hendak dipersembahkan kepada Sri Baginda. Inti ong merasa aneh, ia menjadi kagum, hatinya goncang keras. Dalam saat seperti itu, ia tak bisa berbuat lain daripada berdiri terpaku bagaikan patung. Atau mendadak, hei conggo anta ijin kau pun telah datang kemari. Demikian satu teguran, yang datangnya dari arah lorong, teguran mana diberikuti suara tertawa. Dengan terkejut inti ong menoleh. Maka di lorong itu, ia tampak dua orang tengah mendatangi ke arahnya. Ia segera kenali, mereka itu adalah si ibu dan anak darahnya yang ia ketemukan di warung teh. Tentu saja sekarang taulah ia siapa ibu dan anak itu. Peobo ia lantas memanggil sambil terus memberi hormat. Tam Tai Toan Yo lantas tertawa. Bagaimana, kau telah sembuh tanya nyonya itu? Sungguh kau beruntung. Dan si nona atau Tam Tai Giok Beng, telah bawa kejenakaannya. Ia tertawa hahahihi ketika ia berkata kepada ibunya, Aku telah dengar Mcie mengatakan bahwa kemarin dia masih berlagak menjadi satu laki-laki. Tanda petik. Para Sintiong menjadi merah sendirinya. Nona yang jail itu tidak memperdulikannya, dia malah tertawa dingin sekarang. Dengan sebat dia rogo sakunya, untuk tarik keluar sehelai sapu tangan tersulam, dengan satu gerakan tangan, ia kibaskan itu yang membuatnya terbeber, maka di dalam sapu tangan itu tertampaklah sulaman dari sepuluh tangkai bunga merah, yang berkibar secara menyolok mata. In Tiong lihat sapu tangan dengan sulaman bunganya itu, kembali hatinya bercekat. Tam Tai To An Yo tertawa. Anak Beng, jangan kau bikin kaget tetamumu di Akata. Masih Giok Beng tertawa cekikikan. Dengan dua jari tangannya yang sebelah, ia gulung tujuh tangkai bunga merah itu, sambil menggulung ia berkata dengan wajar, Ini tujuh butir telur busuk yang hendak bikin celaka Ato Ako Tan Hong telah aku petik. Tinggal tiga lagi tetapi Ako Tan Hong larang aku mengganggunya, dilarang sekalipun disentuh saja. Tanda petik. In Tiong bercekat pula. Ia tahu, tiga tangkai itu dimaksudkan terhadap dia bersama Tiat Pie Kim Wan dan Sam Ho A Kiam. Tam Tai To An Yo tertawa pula. Sejak dipaseban teh telah aku lihat In Siang Kong adalah orang baik-baik, ia bilang. Sudahlah, anak Beng, aku larang kau bergurau pula. Keluarga Tam Tai ini bertugas melindungi harta simpanan, oleh karena itu Tong Teng Chung Chu Tam Tai Tiong Goan telah wajibkan diri menduduki Tong Teng San Barat itu. Selaku persiapan, bagaikan Mat Mata, telah diadakan warung teh itu, yang dilakukan Tam Tai To An Yo serta putrinya, untuk mengawasi setiap orang yang mendaki bukit di tengah telaga itu. Sebelum ia masuk ke Tong Teng San Chung, Tan Hong sendiri tidak tahu bahwa Nyonya dan Nona itu adalah istri dan anaknya Tam Tai Tiong Goan. Tam Tai To An Yo tidak pedulikan orang heran atau bingung. In Siang Kong, ia berkata pula kepada tetamunya itu, mari aku ajak kau melihat-lihat sesuatu. Dalam keadaan seperti itu, tak dapat tidak, Ntiong lantas ikut pinyonya itu. Mereka jalan di lorong, memutari gunung-gunungan, sampai di suatu tempat di mana, begitu berkilau sinar terang mengkilap, Ntiong tampak tumpukan emas dan perak, dari barang-barang permata lainnya. Di sana pun berdiri Tong Teng Chung Chu bersama beberapa petani, mendampingi harta besar itu. Ha, In Tai Jin, bagus kau datang seru cuan rumah begitu ya tampak tetamunya itu. Kemudian, menoleh kepada satu orangnya, ia menitahkan, pergi kau undang Tio Siang Kong datang kemari. Tong Teng Chung Chu biasa memanggil Xiao Chu, cuan muda, kepada Tio Tan Hong, akan tetapi Tan Hong keras menampik, maka kesudahannya dia mengubahnya panggilan itu, dari Xiao Chu menjadi Siang Kong. Tidak berselang lama, tampak Tan Hong datang bersama-sama In Lui. Mereka itu bertindak di antara jalanan yang berbariskan pohon-pohon bunga. Waktu In Lui lihat kakaknya, ia segera kendorkan tindakannya, dari berendeng, ia jadi ketinggalan di sebelah Tan Hong. In Tiong saksikan pemandangan itu, diam-diam ia menghela nafas, ia merasa likat sendirinya. Tapi sekarang ia tidak lagi bergusar seperti kemarinnya. Bagaimana dengan lukamu, saudara In Tanya Tan Hong begitu lekas ia telah datang dekat. Sebenarnya In Tiong tidak niat menjawabnya, akan tetapi kesopanan memintanya, maka ia manggut dengan tawar. Tak usah kau khawatirkan, aku masih hidup, ia jawab. Tan Hong tidak marah, ia malah bersenyum. Bagus katanya. Ia menanya pun dengan sengaja, karena ia tahu kemujaraban obatnya, yang begitu dipakai tentu bakal menyembuhkan lukanya. Tong Teng Cung Cu tidak pedulikan ketegangan di antara kedua anak muda itu. Harta ini aku telah menjaganya selama beberapa turunan, ia berkata, maka sekarang telah tiba saatnya untuk aku melepaskan pikulanku yang beratnya ribuan kati. Intai Jin, aku minta sukalah kau beristirahat sedikitnya dua hari lagi di sini, setelah itu hendak aku mohon agar kau angkut harta ini ke kota raja, untuk dipersembahkan kepada junjunganmu supaya dipakai sebagai belanja tentera. Tan Hong tidak tunggu jawabannya In Tiong lagi, berkata, Apa yang dikatakan Ang Hoat Yau Liyong kemarin bukan kedusaan belaka, ia bilang. Telah aku peroleh kabar pasti, angkatan perang Watzu benar-benar sudah menerjang ke Gan Bun Kuan, di sana telah terbit perang di antara kedua negeri. In Tiong dengar itu, ia menjadi sangat gusar, hingga dengan tangannya ia sampok batu gunung-gunungan di hadapannya. Jikalau aku tidak sapu habis tentara Watzu, aku sumpah tak akan jadi manusia. Tiba-tiba ia terhuyung, dari mulutnya ia muntahkan darah hidup. In Lui kaget, ia lompat akan tubruk kakak itu, untuk pegangi tubuhnya. Tan Hong pun sambar tangan orang akan periksa nadinya. Jangan khawatir, kata ia setelah memeriksa. Ini cuma disebabkan. Kemurkaan di satu saat. Saudara In, ia tambahkan, lagi dua hari. Kau akan sembuh pula. Jangan kau pikirkan tentang bahaya perang, walau keadaan sangat genting, peperangan bukannya urusan dua-tiga hari. Yang penting adalah harta besar ini, di waktu diangkut, kau harus mohon bantuannya Chung Chu, supaya nanti di tengah jalan tak sampai ada yang begal. Dan kau tongteng Chung Chu tanya anak muda itu, menegasi. Aku masih punyakan lainnya yang jauh lebih penting dari harta ini, jawab Tan Hong. Ah, peta bumi, kau maksudkan tanya tongteng Chung Chu. Benar, sahut Tan Hong. Sekarang ini musuh tangguh dan kita. Lemah, peta itu penting bagi pihak kita. Bukankah kita jadi berada di tempat terang dan musuh di tempat gelap? Itu artinya lebih berfaedah daripada tambahan sepuluh laksa serdadu. Mendengar itu, tongteng Chung Chu tiba-tiba menggeleng kepala, pada wajahnya pulantas tampak rumen berduka. Kenapa ha tanya Tan Hong? Tio Siang Kong, sahut orang tua itu, walaupun kau gagah dan cerdas, dengan kau hanya seorang diri, hatiku tidak tenteram. Peta itu ada mengenai nasibnya negara kita, dan Dorna Ong Chin telah ketahui halnya itu. Benar rombongannya Ang Hoat Yau Liyong telah dapat kita tumpas, tetapi tak dapat kita pastikan bahwa dia tidak akan mengirim lain rombongan lagi. Perjalanan ada ribuan li jauhnya, kau berjalan seorang diri, jikalau terjadi sesuatu di tengah jalan kami tentunya tidak ketahui itu. Tan Hong rupanya mengin syafi itu, ia bungkam. Selayaknya aku titahkan orang untuk temani Siang Kong. Tongteng Chung Chu berkata pula, akan tetapi, sayang aku tak dapat lakukan itu. Orang-orang di sini, semua kepandainya ada di bawahan Siang Kong, maka jikalau Siang Kong menghadapi musuh tangguh, Siang Kong tidak ada orang yang membantuinya. Memang juga perjalananku kali ini agak berbahaya, Tan Hong akui, tetapi aku cuma membawa sehelai peta bumi, itu tidaklah terlalu menyolok mata. Adalah kau, yang mengangkut harta besar, kau memerlukan banyak tenaga. Maka untuk aku, janganlah kau memecah-mecah tenaga. In Tiong yang mendengar orang adu mulut jadi berpikir keras. Tapi lekas sekali ia telah dapatkan pikiran. Maka ia angkat kepalanya. Adik Lui, kau pergilah bersama dia tiba-tiba dia kata, suaranya nyaring. Mendengar itu, semua orang tercengang. In Lui sendiri gerang berbareng kaget, hatinya goncang. Inilah ia tidak sangka. Rupanya In Tiong tahu keheranan semua orang, berikut adiknya itu. Aku tahu kamu berdua mempunyai ilmu silat pedang yang tergabung menjadi satu, ia tambahkan. Maka itu, walaupun musuh ada jauh terlebih lihai, masih kamu dapat melayaninya. Dengan kau yang pergi, hatiku tenang. Dengan ilmu silat pedang yang tergabung menjadi satu itu, In Tiong maksudkan siang kiam hapek, yang ringkasnya, sepasang pedang terangkap. Tan Hong segera menjura dalam kepada orang siin itu. Terima kasih, saudara ini yang mengucap. Hektometer. In Tiong perdengarkan suara dingin. Terima kasih hapa. Aku tidak memikir untuk kau. Aku tahu maksudmu kepada peta bumi, sahut Tan Hong. Bagaimana jikalau aku mengaturkan terima kasih kepadamu atas namanya negara kerajaan Beng? Baik jawabin Tiong. Karena kau hendak bekerja untuk kerajaan Beng, suka aku membalas hormatmu dan ia lantas menjura. Mau atau tidak, In Lui jadi bersenyum. Lui, mari In Tiong panggil adiknya itu. In Lui hampirkan kakaknya, lalu berdua, sambil bergan dengan tangan, mereka bertindak ke arah pohon-pohon yang lebat. Di sini In Tiong usap-usap rambut yang halus dari adiknya itu, sinar matanya pun menyatakan ia sangat mengasehi adik itu. Adikku, adakah kau gusar kepadaku? Ia tanya, perlahan, suaranya halus. Koko, aku justru sangat girangseng adik jawab. Sejak kita berpisahan, tiada satu saat yang aku tidak pikirkan kau, kata kakak itu pula. Aku kangen terhadap kau, Lui, sehingga kadang, aku bermimpi menemui kau. Aku mimpikan kau bagaikan. Kau baharu berumur tiga tahun, dengan tiga untai kuncirmu, bagaimana di padang rumput kau mengawasi ibu mengembala kambing? Tanda petik. In Lui girang dan terharu, hingga ia mengeluarkan air mata. Koko, aku tahu, kau memang menyayangi aku, mengasehi aku. Katanya. In Tiong menghela nafas panjang. Kemudian, katanya, meneruskan, tatkala untuk pertama kali kita bertemu di Cengliong Kiap, ketika itu kau menyamar sebagai laki-laki, kau justru membantui musuh menentang pihakku. Itu waktu aku telah berpikir, di mana pernah aku lihat orang ini. Ah, dia mirip dengan saudaraku. Karena itu juga waktu itu aku tidak memikir untuk berlaku telengas. Ya, kita yang bersaudara, perasaan kita memang sama, kata In Lui. Ketika itu, Koko, aku juga berpikir seperti kau pikir itu. Kemarin, tiba-tiba In Tiong bicara getas, tahulah aku bahwa kau adalah adikku, aku jadi sangat girang, tetapi berbareng aku pun berduka, sakit hatiku. Ya, kau nampaknya bergaul sangat terat. Dengan dia itu, hati In Lui memukul, ia lantas tunduk, air, matanya pun segera mengucur dengan ras. Adikku, In Tiong berkata pula, ilmu pedangmu sudah cukup untukmu menjelajah dunia kangong, hanya sayang, hatimu terlalu lemah. Kau sebagai gadisnya keluarga In, sekarang aku ingin supaya kau kuatkan hatimu dan jawab satu hal. Parasnya In Lui menjadi pucat, tetapi ia menyahuti. Silahkan bilang, koko, katanya. In Tiong awasi adik itu. Sakit hati terhadap Tio Tan Hong boleh aku tidak membalasnya, ia bilang, akan tetapi, walau bagaimanapun, dia tetap seorang putra dari musuh kita yang kakek paling bencikan, maka itu kau, selama hidupmu sekarang, di jaman ini, tak dapat kau dan dia menjadi suami istri. Kalau sekarang kau pergi bersama ia, untuk mengantarkannya, itu melulu untuk mengantar peta bumi. Itulah untuk kerajaan bank kita yang terbesar. Selama di tengah jalan, tak dapat kau kasih dirimu ditipu dengan kata-katanya yang manis. Jikalau sampai kejadian kau benar-benar sukai dia, baiklah persaudaraan kita kakak beradik dibacok kutung saja menjadi dua potong. Louis, sekali lagi aku peringatkan aku larang kau dan dia menjadi suami istri. Ini adalah apa yang hendak aku katakan. Dapatkah kau meluluskan atau tidak? Bilang, bilanglah. Bilanglah. In Louis jadi sangat serba salah. Ia pun ada sangat berduka. Kalau kakak itu bicara seperti kemarin, keras dan kasar, mungkin ia segera berikan jawabannya yang sama kerasnya, menuruti nafsu amarahnya. Tapi sekarang-sekarang kakak ini menatap ia. Dengan sinar metu yang memohon sangat ia mencoba kuatkan hatinya. Ia angkat kepalanya, untuk membalas menatap kakak itu. Di akhirnya, ia menjawab dengan perlahan, baiklah, koko, aku berjanji. Tanda petik. Sehabis bersantak pagi, Tio Tan Hang bersama In Louis pamitan dari orang banyak, mereka turun dari bukit, untuk menyeberangi telaga. Keluarga Tam Tai, ayah dan gadisnya, mengantar sampai di tepi telaga. Sebuah perahu telah tersedia di tepi telaga, di bawah sebuah pohon yang liu, itulah sebuah perahu yang enteng, yang di dalamnya itu telah disiapkan arak harum buatan tongteng san, berikut daging kering dari ayam dan lainnya. Semua itu adalah hasil dari perhatian yang besar dari tongteng cungcu. Tam Tai Ken Beng, dengan tangan memegangi cabang yang liu yang meroyot turun, mengawasi orang naik ke perahu. Dengan perlahan sekali, ia mengucapkan, ribuan oyot yang liu tak dapat mengikat menghentikan sebuah perahu yang berlayar. Tanda petik. Wajahnya tampak suram. En Cie Ken Beng, berkata In Louis kepada nona itu, tolong kau perhatikan kakakku. Lain hari nanti kita bertemu pula di kota Raja Ken Beng tertawa. En Cie In Louis, ia menjawab, tolong kau perhatikan si au cu kami. Tongteng cungcu juga nimbrung, aku pujikan supaya kamu selamat di perjalanan, supaya peta bumi dapat dibawa ke kota Raja, supaya tidak sia-sialah yang keluarga kami telah melindunginya selama beberapa turunan. Di mukanya In Louis tertampak warna merah, tetapi cungcu itu bicara secara sungguh-sungguh, ia lantas angkat kedua tangannya, untuk membalas hormat sambil mengucapkan terima kasih. Tio Tan Hong telah kenyang melawan gelombang, sekarang dapat ia berkumpul berdua dengan In Louis, ia girang bukan kepalang. Maka juga, selagi membuatnya perahunya laju, ia menepuk-nepuk irama untuk bernyanyi. Tapi, ketika ia menoleh ke tepi tadi, ia tampak tamtai kengbeng masih memegangi cabang yang liu dan matanya si nona mengawasi kepadanya. Eh, saudara kecil, mengapa kau tidak tertawa tanya Tan Hong, yang lihat orang diam membungkam? Apakah yang mesti ditertawainya tanyain Louis sambil membuat mentali bajunya? Kita dapat membuat perjalanan bersama, apakah itu bukan suatu hal yang menggirangkan tanya Tan Hong? Jaraknya perjalanan tapinya terlalu pendek, kata si nona. Untuk sejenak, Tan Hong melengat. Tapi segera ia insyaf. Maka ia pikir dalam hatinya, memang, perjalanan hidup manusia ada jauh tetapi perjalanan kita terlalu pendek. Lalu ia kata, tidak. Usah kau mengatakannya, aku dapat menerka apa katanya kakakmu kepadamu. Tentang itu kau tidak usah khawatir. Tujuan kakakmu sama dengan tujuan kita, mungkin akan datang waktunya yang ia nanti izinkan kita melakukan perjalanan jauh bersama-sama. Mendengar ini, hati Inlui tergerak. Memang, sikap kakak kemarin dan hari ini beda sekali, pikir ia. Sebelumnya ia sangat keras mencegah aku berjalan bersama Tan Hong. Dahulu ia membenci sangat Tan Hong, ia berkukul hendak membalasnya, tetapi sekarang, permusuhan itu telah berkurang banyak. Benar seperti kata Toako, dalam dunia ini tak ada benda yang selamanya tak berubah. Tanda petik. Baharu Nona ini berpikir demikian, atau lain pikiran datang pula. Apa yang pagi ini Koko katakan, semuanya beralasan, demikian. Pikirnya pula. Aku khawatir setelah ini, untuk selanjutnya, ia tak dapat mengalah lebih jauh. Karena ini, ia jadi bertambah duka. Tapi, hendak ia hiburkan diri. Maka ia pikir, baiklah ia kesampingkan dahulu urusan pernikahan, lebih baik ia mementingkan kejadian yang ia hadapi. Bukankah sudah cukup asal ia sering bertemu muka sama Tan Hong, bertemu muka bukan sebagai musuh. Tan Hong biarkan orang berpikir, ia mengawasi sambil bersenyum. Ia telah menerka apa yang si Nona pikirkan, ia sengaja membiarkannya saja, tak mau ia mengganggunya. Dengan membungkam, orang bisa dapatkan sesuatu yang baik. Di waktu maghrib, kedua anak muda ini telah seberangi telaga Tayou. Mereka bermalam di kota Sohochiu. Ketika pertama kali ia mendaki Tong Teng San, Tan Hong telah titipkan kudanya, Chiaoya Sai Chuma, pada satu keponakannya Tam Taito Aniyo. Sekarang ia ambil kudanya itu, untuk di hari kedua ia bersama Ingui lakukan perjalanan ke utara. Di sepanjang jalan mereka lihat banyak kuda kereta berjalan bererot mengangkut rangsum, tahulah mereka artinya kegentingan ketenteraan. Begitu lekas mereka memasuki wilayah Provinsi Hopak, Tan Hong dan Inlui saksikan suasana yang terlebih tegang. Mereka yang menuju ke utara sedikit sekali, sebaliknya mereka yang menuju ke selatan, makin lama makin banyak, mereka menyingkir untuk mengungsi. Lagi dua hari mereka berjalan, kecuali mereka berdua, tidak tampak orang lainnya lagi. Di jalan besar, di jalan kecil, sampai di gili-gili sawah, yang tampak adalah mereka yang tengah mengungsi, berisik suara mereka itu. Orang-orang tua dipayang, anak-anak kecil dituntun. Dan anak-anak yang lebih kecil ada yang memanggil. Manggil ayah dan ibunya. Mereka itu sangat mengharukan dipandangnya. Kabar angin juga berbareng ada tersiar luas. Ada yang mengatakan bahwa pasukan perang Mongolia sudah menerjang masuk ke kota Kyoyongkwan atau telah tiba di Hoaiju atau Bitin, dua kecamatan di utara kota Raja. Ada lagi yang bilang musuh sudah lintasi patat leng. Yang lebih hebat lagi adalah kabar burung bahwa ibu kota Pakhia sudah dikurung musuh. Sejumlah rakyat pengungsi itu ketika ketahui Tan Hong berdua hendak pergi ke Pakhia, semua mereka menunjukkan Roman heran dan kaget, lalu mereka memberi nasihat untuk keduanya mengurungkan niat mereka, sebab katanya itulah perjalanan mengantarkan jiwa. Mau atau tidak, Tan Hong jadi berduka juga. Ia mesti pergi ke Pakhia, walaupun keadaan genting dan berbahaya. Tidak bisa lain, ia ubah ambil jalan, yaitu ia tak lagi ambil jalan besar, ia hanya ambil jalan kecil untuk memotong jalan ini, baharu dua hari, mereka sudah tidak bertemu seorang jua. Di kampung-kampung dalam sepuluh, sembilan orang telah pergi menyingkir. Terang sudah, siapa yang dapat mengungsi, dia telah singkirkan dirinya dari daerah perang. Segera Tan Hong dan In Lui tiba di sebuah desa dekat Pongsan di sini, mereka berputar-putar mencari rumah penduduk yang ada penghuninya, setelah setengah harian, baharu mereka ketemui satu keluarga Tani yang belum mengungsi. Keluarga ini terdiri dari satu nyonya tua dan satu anak muda, ibu dan anak. Si ibu sudah tua dan lemah, tak kuat jalan, dan si anak tak tega meninggalkannya. Tan Hong minta dikasih menumpang. Nyonya tua itu baik budi, suka ia memberi tempat meneduh, tetapi ia bilang, tak dapat ia menyediakan beras atau nasi. Tidak apa, kata Tan Hong, yang terus berikan separuh dari bekalan sekantong berasnya. Malah ia pun obat pinyonya itu, yang dapat sakit mejen. Ia memang ada membekal obat-obatan. Si orang tua bersyukur, karena dengan lekas ia telah sembuh dari sakitnya itu. Ditanya tentang keadaan perang, nyonya tua itu tidak dapat memberi keterangan kecuali katanya menurut kabar bahwa kota Hoaiju sudah jatuh, sedang kota itu terpisah dari kampungnya cuma kira-kira seratus li. Kabar itu ia dengar dari sanaknya yang lewat mengungsi di kampungnya itu. Nyonya rumah tidak punya kamar lebih, Tan Hong dan In Lui terpaksa rebahkan diri di kamar yang dijadikan gudang kayu. In Lui telah menyamar sebagai satu pemuda, ia tak usah khawatir mendatangkan kecurigaan orang. Tetapi mereka tak dapat tidur pulis, mereka khawatirkan urusan negara. Tepat jam tiga, Tan Hong dengar pintu depan di dobrak terbuka, ketika ia lompat keluar, ia dapati tuan rumah yang muda sedang dicekal keras oleh satu perwira yang mukanya berlumuran darah. Lekas masak nasi untukku, atau aku bunuh kau demikian si perwira mengancam. Berlakulah murah hati, tuan, lepaskan anakku, memohon si nenek. Baik, tapi lekas masak nasi kata perwira itu. Di sini ada dua ekor kuda, mari kasihkan yang satu padaku. Anakmu pun mesti gendol barangku. Akan aku masak nasi, tuan, kata pula si nenek. Tapi kasihani anakku yang tinggal satu-satunya ini. Dari tiga anakku, yang dua sudah dipaksa dibawa pergi oleh kamu. Kasihani kami, tuan, bebaskanlah dia. Tanda petik. Tua bang katolol bentak perwira itu. Tentara Mongolia sudah menerjang, siapa juga mesti pergi perang. Tiba-tiba ia menoleh. Ia lihat tan Hong di pojokan yang suram, karena api pelita yang kelak-kelik. Ia lantas saja tertawa, terus ia kata, Hai, babi tua, kau mendusai lihat di sana, apa bukan masih ada satu lagi anakmu? Sambil pegangi tangan si anak muda, yang ia pencet nadinya, perwira itu maju kepada tan Hong, untuk jambak pemuda kita itu. Tan Hong mengawasi dengan dingin. Bukannya kau pergi berperang, kau sebaliknya mengganggu rakyat katanya dengan bengis. Ia menangkis sambil berniat cekal tangan perwira itu. Si perwira tarik tangannya, ia lantas menyerang. Tapi tan Hong dapat menangkis pula. Setelah dua-tiga geberak, tan Hong heran. Ilmu silat si perwira ternyata adalah ilmu silat dari Tiam Chong Pei. Terpaksa ia mendesak, untuk bikin perwira itu lepaskan cekalannya kepada tuan rumah, setelah mana, ia mendesak lebih jauh. Masih si perwira melawan, sampai kemudian dia berteriak aduh dan tubuhnya rubuh terguling, karena tak dapat dia bertahan lama. Eh, eh, kau toh Tio Tan Hong dia berseru selagi dia rebah dan matanya mengawasi orang yang merubuhkan padanya. Kau, kau ampunilah aku, jangan kau tangkap aku dan bawa ke Mongolia. Tanda petik. Tan Hong heran, ia mengawasi. Jangan ngaco katanya. Siapa mau tangkap kau untuk dibawa ke Mongolia? Ia maju akan cekal tangan orang, untuk menyeka mukanya yang penuh darah itu, setelah meneliti, ia pun melenggak. Perwira itu nyata adalah Tai Lue Chong Kean Kong Tiaw Hei, pantas dialihai. Memang, segala pembesar banyak yang galak. Kata si. Nenek. Ia menghela nafas. Tapi kasihan dia ini, dia terluka begini rupa. Tanda petik. Tubuh Tiaw Hei itu terlukakan belasan anak panah, dua antaranya belum tercabut. Kecuali mukanya, pakaiannya pun berlepotan darah. Dia ada sangat lelah, kedua matanya pun hilang sinarnya. Dia benar tangguh, walaupun dia terluka parah, masih sanggup dia melayani aku beberapa jurus, pikir Tan Hong. Tapi, ketika ia periksa luka orang, kebanyakan luka itu tidak berbahaya, kecuali dua yang anak panahnya masih menancap. Ia lantas cabut terus ia memberikan obat. Apakah dia sahabat musih orang tua? Tanya. Ya, sahutan Hong sembarangan. Tapi ia jengah untuk mengucap demikian. Di dalam hati kecilnya, ia berkata, apabila orang tahu dia ini Tai Lue Cong Kean, sekalipun raja akan turut dapat malu. Setelah itu, si nenek hendak pergi masak nasi. Tidak usah, Tan Hong jegah, nanti aku sendiri yang layani dia. Benar-benar Tan Hong pergi untuk memasak nasi. Kong Cong Kean, kau dahar seadanya saja, ia bilang kemudian. Di waktu piebu, Tio He telah menitahkan orang bekuk Tan. Hang, sekarang ia lihat orang bersikap baik, kepadanya dengan diobati dan dikasih makan, tidak berani ia banyak omong. Ia dahar dengan cepat dan banyak, hingga dengan cepat juga ia mulai pulih kesegaran tubuhnya. Kong Cong Kean, kenapa kau tidak ikuti Seri Baginda? Tanya Tan Hong kemudian. Kenapa kau menyingkir seorang diri kemari? Cong Kean itu perlihatkan rupa berduka. Panjang untuk bercerita, ia jawab. Ia menghela nafas. Sebenarnya aku memang mengiringi Seri Baginda, tentera kita. Berjumlah lima puluh laksa jiwa, tetapi pasukan itu termusnah semua, jikalau aku tidak lekas lari, sudah pasti jiwaku pun turut lenyap. Tan Hong terkejut, hingga ia memotong, apa tanyanya? Benarkah kau ikuti Seri Baginda? Mungkinkah tentara Mongolia sudah masuk ke Pak Hia? Bukan, Tio He menjawab, cepat. Sebenarnya Seri Baginda mengepalai sendiri angkatan perangnya, sekarang dia berada di luar kota Hoaiju di mana dia telah dikurung rapat-rapat oleh musuh. Tanda petik. Kembali Tan Hong terkejut. Apa? Seri Baginda pimpin sendiri angkatan perang di atanya. Usul siapakah itu? Itulah kehendak ongkong-kong. Sahut Tio Hei. Tan Hong ada demikian gusar hingga ia hajar meja di depannya sehingga ujung meja itu pecah. Ong Chin, itu Jahanam teriaknya. Sunguh dia sangat jahat. Tio Hei tidak berani buka mulut, ia bungkam. In Lui, yang sejak tadi diam saja, datang menghampirkan. Jangan kau bergusar, ia menyabarkan. Cobalah tanya dia lebih jauh. Kenapa tidak dititahkan Iekiam Iekai Jin yang mengetpalai angkatan perang Tan Hong tanya. Itu ada urusan pemerintah, aku tahu apa Tio Hei jawab. Apa yang aku dengar, orang mengatakan Iekiam adalah menteri sipil, dia tidak mampu memimpin tentara. Hektometer. Sekarang mereka itu yang pegang pimpinan, bagaimana dan jadinya? Tio Hei tidak menjawab, tetapi dia menutur, Sri Baginda bersama Ong Kong-Kong yang pegang pimpinan. Mereka berangkat dari Pak Hia pada tanggal 16 bulan 7, tanggal 19 mereka lewat di Kia Yong Kuan, tanggal 23 tiba di Soan Hoa, lalu pada tanggal 1 bulan 8 mereka memasuki kota Taito. Selama itu, beberapa hari lamanya, terbit hujan angin besar, tentara menderita kedinginan. Karena tidak ada persiapan baju dingin. Di kota Taitong itu, beberapa laksa jiwa mati beku, maka belum mereka menghadapi musuh, barisan itu sudah kacau sendirinya. Selakanya, pengpau siang si Eekong tim telah jatuh dari kodanya dan terluka parah. Oleh karena kejadian-kejadian tidak diingin itu, hupao siang si Eekong T.J.O. mengusulkan untuk menarik pulang angkatan perang. Ong Kong-Kong tolak usul itu, malah ketika angkatan perang diberangkatkan lebih jauh, hupao siang si Eekong dihukum berlutut di tanah berumput. Pada tanggal 2 bulan 8, Sian Hong Chio Heng telah mulai menghadapi tentara Watzu di Fang Hoa Kau, dia kalah dan barisannya musnah. Pangeran Bu Cimpek Chubian merangkap Chong Peng dan Pangeran Seoleng Hong Song Eng merangkap Chong Tok dari Taitong telah terbinasa bergantian dalam pertempuran itu. Atas itu Chong Peng Kwe E Teng dari Taitong mengasih pikiran kepada Seri Baginda untuk mundur dari kota Chiekenkuan, tetapi kembali Ong Kong Kong menolak. Ong Kong Kong adalah orang asal Wia Chiu, dia hendak ajak Seri Baginda pergi ke rumahnya, karena mana, angkatan perang lantas dipimpin ke kota Wia Chiu itu. Orang Baharu Jalan 40 Li, tiba-tiba tujuan diubah ke arah timur, alasannya ialah Ong Kong Kong kuatirkan sawah ladangnya nanti ludas terinjak injak pasukan tentera. Kesudahannya orang ambil jalan bekas, untuk kembali ke Soan Hoa. Ketika pada tanggal 10 pasukan tentara tiba di kota Soan Hoa, pasukan musuh telah dapat menyandak. Pertempuran terjadi di Bukit Yau Jileng. Disinilah angkatan perang kena dipukul rusak dan buyar. Baharu kemarin dahulu Seri Baginda menyingkir ke Tawokpo. Pasukan depan dari musuh sementara itu, dengan ambil jalan kecil, sudah mendahului Seri Baginda, maka itu pasukan musuh itu dapat balik kembali, untuk terus melakukan pengurungan. Tio Tan Hang menjadi terlebih-lebih gusar. Tahulah ia sekarang bahwa orang yang menganjurkan Raja Maju Perang sendiri, yang pimpin tentara, yang mengajaknya mundur, semua adalah dorna Ong Chin seorang. Terang sudah, Ong Chin sudah merencanakan semua itu, hingga karenanya, angkatan perang kerajaan itu menjadi hancur lebur. Selagi anak muda ini mencoba mendenangkan diri, Kong Tiaw Hei telah bicara pula. Kata dia, syukur aku dapat melihat gelagat, diam-diam di waktu malam, aku nerobos keluar dari kepungan. Seandainya aku terus terkurung di Tawokpo itu, jikalau aku tidak terbinasa dalam peperangan, tentulah aku mati kelaparan. Tanda petik. Tan Hang perdengarkan suara dingin hektometer. Di bebokongmu ini ada tergendol bungkusan besar yang agaknya berat, barang apakah itu ia tanya sambil menunjuk ke belakangnya congkoan itu. Kong Tiaw Hei tidak segera menjawab, tetapi mukanya menjadi pucat. Sebet bagaikan kilat, tangannya Tan Hang menyambar ke bebokong orang, hingga dalam sedetik bungkusan itu telah berpindah tangan, lalu terus si anak muda membantingnya di tanah, sehingga bungkusan itu pecah dan isinya berhamburan. Untuk herannya semua orang, isi bungkusan itu adalah goampo atau uang emas potongan semua. Tan Hang tertawa dingin. Jadinya kaburmu ini ialah untuk harta besar ini katanya. Kong Tiaw Hei turut tertawa. Harta ini semua adalah hadiah seri baginda kepadaku, ia berikan, keterangan. Semua ini bukannya harta tidak halal. Hari ini, kau telah tolong aku, suka aku untuk kita membagi dua harta ini. Tanda petik. Kembali Tan Hang tertawa dingin. Tapi setelah itu, mendadak ia unjuk rumen bengis. Kecewa kau menjadi Tai Wee Chong Kan satu. Kecewa kau menyebut-nyebut buddhnya seri baginda kata dia. Seri baginda telah berlaku baik hati terhadap kau, kenapa di saat seri baginda terancam bahaya, kau tinggal ia lari? Kong Tiaw Hei melengat. Ia tahu Tio Tan Hang ini musuh raja, maka ia heran kenapa anak muda itu menegur ia secara demikian. Ia berani majukan usulnya itu pun karena menganggap pemuda ini musuh junjungannya. Malam ini kau berdiam di sini, kata Tan Hang. Besok pagi kau turut aku pergi ke Tawokpo. Apa? Pergi untuk mengantarkan jiwa Tiaw Hei tanya. Kau gegares gaji negara, sekalipun nyatanya tak ada untuk. Antarkan jiwa, itu sudah seharusnya Tan Hang bilang. Kenapa kau takut? Kau toh antarkan jiwa bukannya sendirian saja. Kami pun antarkan jiwa bukannya sendirian saja. Kami pun turut antarkan jiwa bersama. Wajahnya Tiaw Hei menjadi pucat sekali. Ia tidak bilang apa-apa lagi, hanya lantas ia membungkam, untuk terus punguti uang goampo itu, untuk dikumpulkan. Tan Hang bersama In Lui tertawa dingin, mereka mengawasi tanpa menjegah. Kuda putih dari Tan Hang dan kuda merah dari In Lui berada di dekat mereka, ada goampo yang mencelat ke kuda itu, maka Tiaw Hei terus punguti semua uangnya. Di saat ia datang dekat kuda putih, mendadak ia lompat akan sambar leharnya kuda itu. Tiaw Hei cuma bukan kuda sembarangan, dia kaget dan berontak, lantas ia menyentil berulang-ulang, dia meringkik tak hentinya. Hai, apa kau bikin bentak Tan Hang? Tiaw Hei tidak menjawab, karena dia tidak bisa tak luki kuda putih itu, ia terus lompat naik ke bebokongnya kuda merah. Ia lantas saja tertawa. Aku Kong Tiaw Hei masih ingin hidup senang lagi beberapa tahun, maka maafkan aku, tidak dapat aku antarkan kamu kata dia, yang terus gunakan goloknya menumblas kempulan kuda. Saking kaget dan sakit, kuda itu sudah lantas berlompat lari, kabur keluar, hingga sesaat kemudian kuda dan penunggangnya lenyap di malam yang gelap itu. In Lui jadi kaget. Toh aku, mari kita kejar dia berteriak. Tan Hang tapinya mengjeleng kepala. Orang semacam dia, dicandak pun tidak ada fakadahnya ia. Bilang. Ia terus menarik napas panjang, dengan lesu ia jatuhkan diri ke kursi, ia kata, dahulu gak bubok pernah bilang, pembesar sipil doyan duit, pembesar militer sayang jiwa, kalau begitu, apakah artinya urusan penting satu dan sekarang ini, pembesar sipil, pembesar militer, semuanya doyan duit. Kejahatannya Ong Chin itu nyata tak kalah daripada kejahatannya Chin Kwee, karenanya aku khawatir hikaya tahalasong bakal terulang pula, kehinaannya baginda Hwee Chong dan baginda Kim Chong, yang tertawan musuh, akan terlihat pula hari ini. Tanda petik. Di dalam kerajaan ada Chin Kwee, di sana pun ada gak bubok, berkata Inlui, di mana Ie Kokloo tidak kalah daripada gak bubok itu, aku harap to aku tidak menjadi tawar hati. Hanya sayang Ie Kokloo itu tidak punya kekuasaan atas tentara, bilang Tan Hong, yang masih berduka. Menyesal aku tidak punya sayap untuk terbang ke Pakhia, supaya aku bisa bantu Ie Kokloo itu. Tanda petik. Dua anak muda ini jadi sangat bersusah hati. Karena ini, tidak tunggu sampai pagi, mereka sudah lantas pamitan dari si nenek dan anaknya, dengan menunggang kuda putih, mereka berangkat pergi. Belum lama mereka jalan mereka lantas dengar suara tambur dan trompet yang datangnya dari arah depan. Tan Hong larikan kudanya mendaki tanjakan, dari situ ia memandang jauh ke depan, hingga ia tampak banyak benera, boleh dibilang di seluruh bukit dan tegalan, tertampak tentara Mongolia. Tidak dapat kita lewati mereka itu, kata Inlui, lesu. Aku ada akal, kata Tan Hong. Kau turunlah dan tunggu di sini, Inlui menurut. Kau umpetkan diri, Tan Hong kata pula. Lalu ia larikan kudanya turun gunung, ia menghampirkan dan masuk ke dalam pasukan musuh. Inlui kaget bukan main, mukanya pucat sekali. Syukur ia tak usah ketakutan terlalu lama. Sebab segera juga ia lihat Tan Hong telah kembali bersama dua perwira bangsa Watshu. Tentu saja, ia sekarang menjadi sangat heran. Nonain tidak ketahui bahwa Tan Hong pandai bahasa Mongolia, bahwa di dalam sakunya pemuda ini ada menyimpan sehelai Leng Chie, bendera pertandaan militer, yang diacuri ketika dahulu dia keluar dari Mongolia, untuk menyusup masuk ke Tionggoan. Sekarang Leng Chie itu dia gunakan, dia akui bahwa dirinya adalah Metsu-Metsu Watshu yang diutus ke Tionggoan semenjak sebelumnya perang. Dan dia dipercaya dua perwira Mongolia itu. Tan Hong mendusta terlebih jauh, katanya di bukit itu dia lihat seorang yang mencurigakan, dia ajak kedua perwira, untuk memeriksa, maka itu, mereka datang bersama. Tapi, begitu lekas mereka sudah mendaki bukit di mana Inlui berada, dengan sekonyong-konyong dia hajar dua perwira itu hingga mereka rubuh binasa sebelum tahu apa-apa. Bukit itu terpisah dari barisan Mongolia beberapa li jauhnya, maka itu, tidak ada satu serdadu Mongolia yang lihat apa yang terjadi dengan kedua perwira mereka. Inlui telah saksikan kejadian itu, ia lantas muncul. Bagus kata Tan Hong kepada kawannya itu. Sekarang mari kita menyamar sebagai dua perwira Mongolia ini. Bukankah kau belum melupakan bahasa Mongolia? Ya, aku masih belum melupa sahut Inlui sambil tertawa. Aku tidak sangka bahwa sekarang bahasa itu berguna bagi kita. Aku telah cari keterangan jelas, Tan Hong berkata pula. Mereka ini adalah pasukan tangga ketiga dari resimen kedua, dan kemarin, barisan ini baharu saja melakukan pertempuran hebat. Mungkin barisan ini telah bentrok dengan Gie Lim Kun di bawah Tio Hang Hu dan mendapat kerugian besar. Maka sekarang mereka sedang disiapkan untuk dipersatukan dengan pasukan lainnya. Maka cocoklah kalau kita menyamar jadi kepala barisan mereka. Ingat, kau bernama Hawa dan aku talai. Inlui manggut, ia bersedia akan iringi kawannya itu. Keduanya lantas lucuti seragam kedua perwira Mongolia itu, untuk mereka pakai. Syukur bentuk tubuh mereka tidak beda jauh. Tan Hong tunggu sampai sudah maghrib, baharu ia ajak Inlui turun dari tempat sembunyi itu, untuk larikan kuda mereka ke dalam barisan. Mongolia itu, untuk campurkan diri. Mereka tidak tampak kesukaran, karena pemuda Siti itu ketahui baik segala aturan tentara Mongolia. Mereka dapat tempat dalam satu pasukan yang baharu saja disusun rapi. Keesokan paginya, barisan ini sudah lantas dimajukan pula. Mereka dikirim ke Tawibokpo sebagai bala bantuan. Lewat tengah hari, mereka tiba di medan perang. Begitu melihat keadaan pihak Beng, Tan Hong kaget sekali. Barisan Beng itu telah kena dihajar hingga hancur menjadi sejumlah barisan-barisan kecil, yang berserabutan ke timur dan barat. Bab 20. Dengan berisik terdengarlah suara terompet di dalam pasukan perang Wadzu, disusul gemuruhnya suara tambur perang, lalu di atas gunung terlihat berkibarnya sehelai bendera besar dengan tanda hurufnya komandan, dan satu perwira Mongolia, yang dandan sebagai pangeran, kelihatan bercokol di atas kudanya di atas gunung itu. Dengan cambuknya, pangeran itu menunjuk ke arah depan. Dia itu adalah Tai Su Yasian, orang yang pegang kekuasaan besar atas bala tentera Wadzu. Dia sedang pimpin barisannya, akan hajar tentera kerajaan Beng itu, yang dicegat sana-sini, hingga tentera itu jadi kalut sekali. Dalam keadaan kacau itu, sekonyong-konyong di sebelah timur, muncul satu pasukan Beng yang mengibarkan bendera naga, ketika tenterawat Zuliat bendera itu, mereka lantas saja berteriak-teriak, Ha, Raja Bengtiawada di sana. Menyaksikan itu Tan Hang Kertek Gigi. Sungguh Hong Chin jahat sekali kata di dalam hatinya. Nyatalah dia masih khawatir musuh tidak tahu di mana adanya Seri Baginda. Sebab maksud dikibarkannya bendera Raja itu adalah untuk memberi tanda kepada musuh, agar musuh ketahui di mana adanya Raja. Kaisar Kietin dari kerajaan Beng telah terkurung satu hari dan satu malam di benteng Tawabokpo, ia berkhawatir bukan. Men, ia telah saksikan angkatan perangnya telah dihajar rusak oleh musuh, sampai ia tidak sanggup mengumpulkan dan menyusunnya pula dengan sempurna. Ia sekarang hanya mengandalkan kepada Tio Hang Hu serta pasukan pengawalnya sendiri. Begitulah ia ajak komandan dari Kim Yee Wee itu membicarakan soal menoblos kurungan musuh. Raja dan pahlawannya ini tengah berbicara tatkala mereka lihat Hong Chin berlari-lari datang dengan muka terpucat-pucat, dan begitu tiba di hadapan Raja, orang kebiri itu perdengarkan suaranya yang tak wajar, Sri Baginda, celaka. Tentera lapis besi musuh sudah sampai di muka kubu-kubu. Lekas Sri Baginda titahkan Tio Tong Nia pergi menangkis mereka. Tanda petik. Selagi Raja tercengang, Tio Hang Hu sudah perdengarkan suaranya, Jangan kaget, Sri Baginda demikian pahlawan ini. Hari ini, meski mesti kurbankan jiwa, hambamu akan lindungi Sri Baginda menoblos kurungan. Sehabis mengucap demikian, pahlawan ini segera lari keluar, untuk wujudkan kata-katanya, guna memukul mundur musuh. Seberlalunya pahlawan itu, tiba-tiba saja Ong Chin tertawa menyeringai. Tidak lagi ia bermuka pucat dan beroman sangat ketakutan seperti tadi. Ia malah bergembira. Sri Baginda, berkata dia, hari ini habis sudah harapan kita, kecuali kita menyerah dan menakluk, tidak ada lain jalan hidup pula. Hambamu mohon agar Sri Baginda sudi pergi ke Tang Siwadzu untuk mohon perdamaian. Tanda petik. Kaisar kaget bukan main mendengar perkataan hambanya ini. Kera bagaimana Aikeng dapat mengatakan begini dia tanya. Aikeng berarti menteri yang dicintai. Ong Chin tidak menjawab rajanya itu, yang masih menghargai padanya. Dengan tiba-tiba ia perlihatkan romen bengis. Mana pahlawanku dia memanggil. Atas panggilan itu, dari luar kemah muncul pahlawan Dorna kebiri itu, dan raja, tanpa berdaya, sudah lantas saja diringkus. Hong Hu sendiri, selekasnya dia tiba di luar kemah, dia kaget bukan main. Dia telah saksikan di kereknya bendera naga. Seperti Tan Hong, segera dia insyaf akan akal musliatnya Ong Chin yang jahat itu. Sebenarnya ingin dia kembali ke dalam kemah, akan tengok junjungannya, akan tetapi tentara Wadzu benar-benar sudah menerjang, terpaksa ia maju terus, untuk melakukan perlawanan. Hebat untuknya, dengan lekas ia telah kena dikurung musuh, yang telah memutuskan jalannya kembali kepada rajanya. Sementara itu, darah In Lui bergolak-golak saking murkanya. To aku, mari kita bunuh Hong Chin, untuk menolong Seri Baginda. Ia ajak Tan Hong. Bersama-sama Tan Hong, In Lui ini memimpin satu barisan tengah, dari itu, di depan mereka terdapat lain barisan, yang berjumlah besar. Maka, untuk bisa menyerbu ke arah Kaisar Beng, adalah sulit sekali. Mungkin mereka tidak mampu berbuat demikian sekalipun mereka mempunyai kuda-kuda jempolan. Tan Hong tertawa meringis. Di saat seperti ini tidak lagi kita dapat berlaku nekat, katanya, Mas Gul. Mari kita naik ke tempat tinggi, untuk melihat keadaan. Dan dari tempat yang tinggi, mereka saksikan Hong Chin menaikan Kaisar Kietin ke atas kuda dengan tubuh terbelenggu. Dengan tangannya sendiri, dorna kebiri itu mengangkat naik bendera putih, untuk dilambai-lambaikan, hingga bendera tanda menakluk itu berkibar-kibar di antara sampokan angin. Beberapa pahlawan yang setia telah mencoba maju, untuk menolongi raja, akan tetapi mereka dirintangi oleh pahlawan-pahlawannya si dorna. Di pihak lain, barisan musuh sudah datang mendekati raja yang tak beruntung itu. Dalam saat seperti itu, sekonyong-konyong terdengar suara teriakan keras bagaikan guntur, lalu tertampak hokwiai Chiang Kun Hoan Tiong, dengan sepasang gembolan di tangan, mengaburkan kudanya ke arah raja. Panglima ini seperti kalap, tak lagi ia menghiraukan dirinya. Tapi ia pun segera dicegat dan dikepung oleh pahlawan-pahlawannya Ong Chin dibantu tentara Watzu yang melepaskan anak panah. Hoan Tiong mengenakan lapisan baja di depan dadanya dan kopiah di kepalanya, kedua belah anggota tubuh itu bebas dari anak-anak panah, tidak demikian dengan pundak dan bebokongnya, maka itu, belasan anak panah, telah menancap di tubuhnya itu, tetapi ia tangguh sekali, ia tak rubuh karenanya. Ia paksa maju terus ke arah junjungannya, hingga ia datang dekat si dorna kebiri. Ong Chin terkejut menyaksikan kegagahan orang itu. Hoan Chiang Kun, marilah kita bicara ia serukan. Ia sangat berkhawatir. Jawaban Hoan Tiong adalah teriakan berguntur, hari ini aku akan mewakili negara membasmi pengkhianat dan teriakan itu dibarengi dengan turunnya sebilah gembulannya yang berat itu, menimpa Ong Chin, hingga tubuh si dorna rubuh dari atas kudanya. Sementara itu, dia sendiri pun tidak bebas dari beberapa bacokan musuh. Dalam keadaan luka parah itu, Hoan Tiong tertawa berkakakan, lalu tiba-tiba ia ayunkan gembulannya ke arah kepalanya sendiri, maka sedetik saja, ia rubuh dari kudanya dengan kepalanya pecah, jiwanya melayang. Ia lebih suka bunuh diri daripada tertawan atau terbinasa di tangan musuh. Bagaikan air bah, demikian serbuan tentara Watzu, maka sejenak kemudian, Kaisar Beng yang sudah tidak berdaya itu telah menjadi orang tawanan, sedang menteri-menterinya, yang turut ke medan perang, seperti Siang Siekong Tim, Ong Coh, Haksu T.J. O. Teng dan Tio Ek, Pangeran Nkok Kong Tio Hu dan lainnya, telah berkurban untuknya. Juga di antara pahlawan-pahlawan Ong Chin, ada delapan atau sembilan yang terluka dan terbinasa. Kejadian yang menyedihkan dalam hikayat kerajaan Beng ini adalah yang dinamakan peristiwa di Tawabok, Tio Hang Hu telah lihat junjungannya tertawan, mendadak saja ia muntahkan darah hidup. Kemurkaannya tak terkira. Dengan nekat ia lantas terjang musuh, dalam tempo pendek ia telah rubuhkan belasan musuhnya, tetapi ia pun tetap terkurung, jumlah musuh yang besar membuat mereka merupakan seperti tembok besi dinding tembaga, tidak dapat ia pecahkan kurungan itu. Akhir-akhirnya ia berteriak, Raja Terhina, Menteri Terbinasa dan ia balikan goloknya, untuk menabas batang lehernya sendiri. Tapi anak panah musuh mendahului ia, lengannya kena terpanah, goloknya terlepas dari cekalan, jatuh ke tanah, hingga di lain saat, ia pun menjadi orang tawanan. Dengan kemenangan besar itu, dengan membunyikan gemereng, tentera Watzu telah menyelesaikan peperangan. Daerah Tawabokpo itu yang luasnya beberapa ratus li lantas dibersihkan dari musuh, di situ didirikan kemah. Segerapun babi dan kerbau disembelih, untuk membuat pesta besar, untuk merayakan kemenangan. Di dalam tentera itu, terdapat Tio Tan Hang dan In Lui. Mereka tak dikenal dalam penyamaran mereka. Maka itu mereka, dapat mendengar pembicaraan di antara beberapa perwira. Malam ini di dalam kemah jenderal akan diadakan keramaian yang istimewa, kata satu perwira, Sayang aku hanya berpangkat kapten, aku tak berhak untuk turut hadir dalam pesta itu. Tanda petik. Keramaian apakah itu tanya satu perwira lain. Perwira yang pertama bicara itu menyahuti, aku dengar malam ini jenderal kita hendak paksa Kaisar Beng menjadi pelayannya, untuk melayani dia minum arak. Tidakkah itu luar biasa bagus? Ya, benar bagus kata perwira yang menanya. Kaisar Beng telah kita tawan, aku lihat peperangan akan segera berakhir. Dengan begitu, lekas juga kita akan pulang, berkata satu perwira lain lagi. Kita akan merayakan tahun baru kita. Tetapi kita masih belum masuk ke paksia, kata satu perwira rekannya. Tionggoan itu luas tanahnya, banyak rakyatnya, mereka tak dapat dibunuh habis, Maka itu tidak mudah urusan peperangan ini dapat diselesaikan perwira yang pertama itu tertawa. Bangsa Han pandang rajanya sebagai naga sejati, kata dia pula, Kalau rombongan naga tidak ada kepalanya, mana mereka dapat berperang? Kalau rajanya itu sayangi jiwanya, dia mesti menakluk dengan baik-baik, dia mesti umumkan pernyataannya suka menjadi taklukan kita. Setelah itu baharulah negara Beng itu menjadi kepunyaan kita. Mendengar pembicaraan itu, hati tanhang panas berbareng duka. Memang sungguh celaka kalau Sri Baginda suka menyerah, pikir dia. Aku harap saja Sri Baginda bukannya raja yang takut mati. Tanda petik. Perwira yang pertama berbicara itu masih mengatakan pula, tentera Beng itu tidak harus dibuat takut. Lain halnya dengan Kim To'o Chao Chu di luar kota Gambung Kuan, dia masih saja bergelandangan di luar kota itu, sebentar muncul, sebentar menghilang, sukar untuk menumpas padanya. Dia baharulah yang dinamakan bahaya di dalam tubuh. Tapi satu perwira lain tertawa. Tapi pesanggerahannya telah kita serbu hingga rata dengan tanah katanya. Bangsat tua Kim To'o itu serta anaknya, meskipun mereka dapat lolos, mereka tak lebih tak kurang seperti penyakit di kulit saja. Lagi pula sekarang Jenderal Tantai telah menempatkan tenteranya di kota Gambung Kuan, sudah pasti dia tidak akan dapat mengacau pula. Maka itu, untuk apa kita khawatirkan dia? Mendengar pembicaraan itu, lega juga hati Tan Hang dan In Lui. Sekarang mereka ketahui halnya Ciu Kian ayah dan anak. Yang tak kurang suatu apa, sedang mereka pun mendapat tahu di mana adanya Tantai Miming. Pada waktu itu Kaisar Beng sebagai tawanan musuh, oleh Yasian, Perdana Menteri Watzu, telah ditempatkan di dalam kemah yang terjaga kuat hingga tiga lapis, sedang di dalam kemah sendiri, dia diawasi oleh tiga pahlawan pilihan, yang setiap saat meletakkan tangan di gagang pedang. Di antara tiga pahlawan itu, yang satu adalah Ho Chito, pahlawan harimau dari Yasian sendiri. Dia ini selainnya liahai ilmu silat pedang Hong Lui Kiam yang terdiri dari 72 jurus, orangnya pun cerdik sekali. Maka itu, berduka Kaisar itu, yang melihat tidak mempunyai harapan untuk kabur. Tapi yang membuat Kietin sangat berkhawatir adalah ketika ia dengar malam itu Yasian hendak mewajibkan dia melayani Perdana Menteri itu minum arak. Dia jadi mendongkol dan malu, dia jadi sangat bingung. Aku hadiri pesta itu atau jangan dia tanya dirinya berulang-ulang. Dia insyaf, kalau dia hadir, dia akan jadi kedua Kaisar Hwi Chong dan Kim Chong dari Ahalas Song, yang mesti hinakan diri di hadapan musuh. Perbuatan itu tidak saja merendahkan dirinya dan negaranya, dia pun akan menjadi buah tertawaan berabad-abad. Kalau dia tidak hadir, dia khawatirkan keselamatan jiwanya. Pengah Kaisar ini berputus asa, tiba-tiba di luar kemah terdengar suara panggilan, katanya, Taishu Undang Jenderal Mochito datang ke markas untuk berbicara. Taishu adalah sebutan untuk Perdana Menteri Asian. Berbareng dengan itu satu perwira bertindak masuk dengan tangannya menyekal sebatang lengchie, panah titahan. Mochito sangat teliti, ia sambut lengchie itu untuk diperiksa dulu, hingga ia peroleh kenyataan keasliannya. Panah titahan itu cuma dipakai oleh pembesar paling tinggi dalam suatu angkatan perang, sebab itu adalah hadiah dari Raja Watzu sendiri, terbuatnya pun dari Kemalah Hijau. Percaya bahwa Asian mempunyai urusan penting hendak dibicarakan dengannya, Mochito lantas saja tinggalkan kemah jagaannya itu. Perwira yang membawa lengchie itu, begitu ia lihat Mochito sudah pergi jauh, dengan mendadak ia putar tubuhnya sambil mengayunkan kedua tangannya, masing-masing diarahkan kepada kedua pahlawan lainnya, yang berdiri dekat dengannya. Luar biasa sebat gerakannya, tidak peduli kedua pahlawan itu lihai, mereka toh kena ditotok, tanpa bersuara lagi, keduanya jatuh rubuh. Lekas sekali si perwira pembawa lengchie membuka kopiahnya, sambil bersenyum, dia kata kepada Kietin, Sri Baginda, masih ingatkah Sri Baginda kepadaku? Raja Beng memang heran atas kejadian itu, ia mendolong mengawasi perwira itu. Akhirnya, ia jadi terperanjat. Ia lantas kenali siapa orang itu yang berdiri di hadapannya, ialah Tio Tan Hong. Ayahnya Tan Hong, yaitu Tio Chong Chiu, menjadi Yu Sing Siang, menteri muda dari Raja Watzu, dengan begitu kedudukannya seimbang dengan kedudukan Tzu Huan, Chow Sing Siang, yang menjadi ayahnya Yasian. Mereka sama pengaruhnya, mereka disayangi Raja Watzu, dan keduanya pun berkuasa mencampuri urusan ketenteraan. Maka itu Raja memberikan mereka masing-masing sebatang lengchie dengan apa mereka berhak memanggil setiap perwira menghadap mereka. Adalah kemudian, setelah kedudukan Tzu Huan turun kepada putranya, Yasian, pengaruhnya ini meningkat, hingga dia mengangkat dirinya menjadi Tai Su, Maha Guru. Tio Chong Chiu sebaliknya, untuk menjaga dirinya, tidak perhatikan urusan tentera, maka itu, sudah 10 tahun belum pernah ia pakai lengchie itu. Ketika Tan Hong berlalu dari Watzu, dia curi lengchie ayahnya itu, tidak pernah ia menyangka, kali ini, di sini, dapat dia pakai panah titahan itu untuk mengelabdo Wingo Chito. Di harian Piebu di atas Luitai, telah aku kirimkankah sepucuk surat, sudahkah kau baka itu? Tan Hong tanya pula. Kau. Kau jadinya Tio Tan Hong Raja tegaskan, suaranya menggetar. Tidak salah Tan Hong jawab. Aku adalah musuhmu yang kau hendak tawan. Baiklah kata Raja itu, yang hatinya menjadi mantap. Hari ini aku terjatuh ke dalam tanganmu, tidak usah kau banyak omong lagi, lekas-lekas kau bunuh aku. Tapi Tan Hong tertawa. Jikalau aku hendak bunuh kau, apa kau kira aku menanti sampai hari ini? Kata dia. Sekalipun aku memakai pakaian asing, hatiku adalah hati Han. Kalau begitu, kau tolonglah aku kata Raja. Kietin seperti lupa bahwa ia tengah dikurung berlapis-lapis. Bagaimana gampang untuk buron? Tan Hong ngawasi Raja itu, ia tertawa pula. Seri Baginda, katanya, hari ini cuma kau sendiri yang dapat menolong dirimu, Raja Heran. Apakah kau kata dia tanya? Malam ini Yasian akan memaksa kau menyatakan menakluk, kata Tan Hong. Jikalau kau menakluk, bukan saja dengan itu kau lenyapkan negara kerajaan Beng yang terbesar yang luasnya Sembilan Laksali, juga jiwamu sendiri tidak akan terjamin. Tapi jikalau kau menolak, maka Koklo-Oekyam akan membangun angkatan Perang Sukarela untuk berperang membelai negara. Di dalam negara Watzu tidak ada persatuan, maka itu Yasian akan terserang musuh dalam dan luar. Hal ini diketahui baik sekali oleh Yasian, karenanya, mana dia berani bunuh kau. Oleh karena itu, sekarang ini, kau bersabarlah, kau pertahankan diri untuk menderita. Dengan bersabar, bukan saja negara akan dapat dilindungi, kami juga kemudian akan mendapat jalan untuk menolongi kau. Kau bukannya seorang tolol, hal ini tentunya kau dapat pikir sendiri. Tanda petik. Raja tidak menjawab, ia perdengarkan suara perlahan sekali. Harta pusaka leluhurku berikut peta buminya, telah berhasil aku. Cari dan mengambilnya, Tan Hang beritahu, harta dan peta itu. Pengah diangkut ke Paksia, bersama dengan itu, aku sendiri akan menghabiskan tenagaku untuk membantui Eko-Klo-Oekyam. Masih ada lagi yang kami dapat lakukan, dari itu, jangan kau berduka. Tio Tan Hang perlihatkan sinar matanya yang tajam, yang menandakan kekerasan hatinya, yang membuatnya orang menaruh kepercayaan terhadap dirinya. Bibir Raja sudah bergerak seperti ia hendak mengucap sesuatu, tetapi ia urung. Tan Hang awasi Raja itu, matanya mencilak. Menteri Besar Mu'en Cheng telah menggembala kuda di negara asing selama 20 tahun, selama itu dari awal hingga akhirnya, ia tidak bertekuk lutut katanya dengan nyaring. Kau adalah orang yang paling agung dari satu negara, apakah kau mesti kalah dengan menterimu Raja pun mengawasi? Baik dia jawab akhirnya. Aku juga tidak akan pikirkan pula kehidupanku, akan aku perbuat seperti katamu. Tan Hang masih hendak berbicara ketika, Brett dan Robeklah tenda kemah, terbelah dua, dari situ tampak Ngo Chito lompat masuk, pesat bagaikan angin puyuh. Ketika dia lihat siapa yang rebah di tanah, kemurkaannya bertambah meluap. Bangsat bernyali besar, mari makan pedangku dia mendamperat sambil menikam dengan pedangnya, dengan tipu silat geledek menyambar batok kepala. Tan Hang terkejut ketika ujung pedang menjurus ketenggorokannya. Ia pun tidak menyangka Ngo Chito bisa kembali demikian lekas, walaupun ia tahu, ia hanya dapat mengabui untuk sementara waktu saja. Sudah dibilang, Ngo Chito adalah seorang yang cerdik. Baharu saja ia sampai di luar kemah, ia lantas dapat pikiran. Ia telah berpikir, Tai Su menghendaki aku mengawasi Kaisar Beng. Tidakkah tugas itu sangat penting? Mungkinkah dia hendak menukar tugasku itu? Lagi pula perwira pembawa Leng Chia itu sangat asing untukku. Kalau Tai Su mengutus orang membawa Leng Chia padaku, ia mestinya menetahkan orang di kiri kanannya, yang ia percayai. Juga, kenapa perwira itu tidak turut aku keluar? Inilah mencurigakan. Keras Ngo Chito berpikir, kecurigaannya jadi semakin besar, maka akhirnya ia putar tubuhnya, untuk balik ke dalam kemah. Begitu sampai, ia tidak lagi ambil jalan pintu kemah, tapi ia merobek kain tenda. Karenanya ia segera dapat lihat kedua kawannya rebah di tanah. Ia lantas menduga, mereka itu tentu telah kena ditotok, bahwa si perwira mestinya orang jahat, dari itu, ia menyerang tanpa buang tempo lagi. Tan Hang kaget tetapi ia tidak gugup, dengan sebatia bertelit. Sungguh Hong Lwi Kiam Hoat yang liahai ia serukan. Ilmu silat pedang Ngo Chito benar-benar liahai. Lolos tikaman yang pertama, segera menyusul yang kedua, yang ketiga, cepat dan bengis. Tan Hang menjadi repot juga. Ia tidak sempat membuat perlawanan, ia selalu egoaskan diri. Apa mau kemah itu tidak terlalu luas, tak merdeka ia berlompat ke kiri dan ke kanan. Sementara itu di luar pun segera terdengar suara riuh. Mestinya itu adalah bala bantuan untuk Ngo Chito. Terang demikian terdengar sekonyong-konyong. Ujung pedang Ngo Chito telah mengenai kopiah perang Tan Hang, tetapi serangan itu tidak tepat, pedang meleset ke samping. Tan Hang telah menggunakan tipu yang berbahaya. Ia sengaja memberikan kopiahnya di tikam, selagi tertikam, ia miringkan kepalanya. Karena pedangnya meleset, Ngo Chito tak dapat unjuk kesehatannya untuk segera menarik pulang, malah saking heran, ia melengak sebentar. Ketika yang baik itu digunakan Tan Hang dengan sebat sekali, selagi ia ditikam, ia gunakan kesempatan akan menghunus pedangnya, pedang pekin kiam hadiah dari gurunya, pedang anak tadi tak sempat ia mencabutnya karena ia didesak terus-menerus. Sekarang, setelah menghunus pedang, ia teruskan itu, ia pakai menabas ke arah pedang musuh. Terang kembali suara terdengar, tetapi tak sekeras, tadi. Karena kali ini, kedua pedang beradu sepintas lalu, dan ujung pedangnya Ngo Chito kena tertabas kutung. Pang Limawat Zu itu kaget tidak terkira. Ia tahu tajamnya pedangnya, yang terbuat dengan campuran bahan emas, sudah tajam, pedang itu jauh lebih berat daripada pedang-pedang seumumnya. Tapi pedang itu kutung dengan satu kali bentrok saja. Tan Hang gunakan ketikannya, ia tunjukkan kecerdikannya. Selagi lawan berdiam, ia lompat ke samping sambil memutar pedangnya. Dengan satu tabasan saja, ia bikin tenda terbelah, menyusul mana, selagi dengan tangan kiri ia menyambar, akan pentang tenda itu, tubuhnya mencelat lebih jauh, noblos keluar dari lobang pecahan itu. Ngochito heran menampak kecerdikan musuh, untuk kesehatannya itu. Mengertilah ia bahwa musuh ini liahai sekali. Tapi ia pun satu pahlawan Wadzu, tidak sudi ia menunjukkan kelemahannya. Maka sambil memutar pedangnya, ia juga noblos keluar dari liang tenda dari mana Tan Hang nerobos keluar. Setibanya di luar, ia lihat musuh sudah melintasi dua undakan kemah. Tangkap penjahat ia berteriak. Ia lompat, untuk mengejar. Sar-sar demikian terdengar suara ketika Ngochito lihat musuh. Memutar tangannya ke belakang, terayun, menyusul mana. Tertampak sinar-sinar kecil berwarna perak menyambar ke arahnya. Itulah senjata rahasia jarum dari Tan Hang, yang ia gunakan untuk menahan musuh yang mengejarnya. Ngochito insyaf kepada malapetaka itu, ia putarkan pedangnya, untuk menangkis. Gagal serangan Tan Hang itu. Gagal separuhnya. Sebab dengan repot menangkis, majunya Ngochito tercegah, hingga terlambat. Dan kelambatan ini digunakan Tan Hang untuk lari lebih jauh, ke lapis tenda yang ketiga. Cuaca malam itu gelap, cuaca ini menolong banyak pada Tan Hang. Ia dengar suara riuh dari tanda bahaya, ia lari terus. Segera juga anak-anak panah menyambar saling susul, tetapi tidak ada satu yang mengenai sasarannya. Ia terus lari, hingga melintasi belasan tenda. Ngochito mengejar terus, tapi ia kalah dalam ilmu enteng tubuh, ia tidak dapat menyandak, meski begitu, Tan Hang toh repot, sebab suara tanda bahaya telah membangunkan tenterawat Zuu di pelbagai tangsi, sedang seluruh tangsi luasnya kira-kira seratus li. Ketika ia sudah melewati puluhan tangsi, Tan Hang tiba di suatu tempat yang merupakan tanah kosong, di situ ada dua baris tangsi, yang berjejar di kedua tepi. Di tenda, atau kemah sebelah depan, api dipasang terang-terang, samar-samar tertampak serdadu randa. Apa yang beda, dari tangsi di depan itu tidak merubul serdadu-serdadu watzu seperti dari tangsi-tangsi lainnya. Heran juga Tan Hang, karena ia tahu, tata tertib tenterawat Zuu biasanya keras sekali, begitu ada pertandaan, semuanya mesti bergerak. Tetapi ini satu tidak. Mungkinkah di sini ada dua general yang masing-masing memegang pimpinan bertanya hati kecilnya? Walaupun ada dua pemimpin, mereka tetap berada di bawah satu pemerintah, tidak seharusnya mereka berlainan pimpinan. Tanda petik. Tidak peduli ia heran atau bersangsi, Tan Hang In Shafia tidak boleh membuang-buang tempo, maka itu, ia lompat, untuk lari terus. Ia dapat kenyataan, di belakangnya ada pengejar-pengejar yang menunggang kuda. Ia tiba di tengah tegalan itu di mana terdapat banyak tumpukan rumput yang tinggi bagaikan bukit kecil. Itulah tumpukan rangsum kuda, yang tenterawat Zuu paksa penduduk setempat mengumpulkannya. Baiklah aku menyusup ke salah satu tumpukan, untuk sembunyikan diri, pikir Tan Hang. Aku mesti tunggu, sampai semua sudah sirap, baru aku berlalu dengan diam-diam. Tan Hang pikir, kalau toh tumpukan-tumpukan rumput itu hendak digeledah, orang mesti menggunakan banyak serdadu, karena ia memakai seragam tenterawat Zuu, ia mengharap akan ada kemungkinan untuk bercampur dengan mereka itu, untuk turut menggeledah bersama-sama. Demikian ia nelusup masuk ke dalam sebuah tumpukan, akan menantikan saatnya. Tapi, begitu ia masuk, begitu lekas juga ia terkejut. Kupingnya telah menangkap suara tertawa geli, dekat sekali, menyusul mana bebokongnya terasa ditekan barang keras bagaikan besi, yang dingin seperti es aku telah nantikan lama padamu demikian sekonyong-konyongnya dengar suara, yang halus dan menggiurkan. Jangan kau bergerak. Bila kau bergerak, akan aku menjerit-jerit. Tanda petik. Tan Hang kaget dan heran. Ia berada di medan perang, di dalam tangsi, dari mana datangnya satu wanita, mungkin satu nona? Karena itulah suaranya seorang perempuan. Ia merasa lega juga, karena orang mengancam secara lunak. Baik, aku tidak akan bergerak, ia jawab. Wanita itu tertawa pula, dengan terlebih geli. Sekarang ia lemparkan sebuntal pakaian. Lekas kau loloskan seragamu, ia kata. Lekas kau tukar itu dengan pakaian ini. Kau tunggu sebentar, aku akan segera kembali. Habis berkata, wanita itu keluar dari tumpukan rumput. Segera terdengar suara berisik, dari serdadu-serdadu dan kuda mereka. Suara berisik itu melintasi tegalan, tiba ke dekat tumpukan di mana Tan Hang menyembunyikan diri, tempat dari mana barusan si wanita muncul. Keke, adakah keke melihat satu perwira lari lewat di sini? Demikian Tan Hang dengar pertanyaan satu orang. Ya, aku lihat dia, jawab si wanita tadi. Dia lari sangat cepat, aku tak dapat menyandak dia. Dia lari dari sini, terus ke sana. Mungkin sekarang dia sudah melewati tang si wanita dan telah sampai di depan. Dengan berteriak-teriak, mari. Mari serdadu pengejar itu lari ke arah yang ditunjuk. Sebentar saja, suara mereka menjadi kurang berisiknya dan akhirnya lenyap, hingga kesunyian kembali di situ. Tan Hang dapat menenangkan diri, ia mengintai dari tumpukan rumputnya itu. Ia ditolong oleh cahaya api dari tang siang terdekat. Ia periksa pakaian yang diberikan kepadanya. Ia kenali itu adalah seragam dari serdadu wanita Mongolia. Ia menjadi haran. Teringat akan panggilan tentera tadi kepada suanita, ia pun menjadi bingung. Ia tahu apa artinya panggilan keke itu. Orang Mongolia, begitu pun orang mancu, kalau ia memanggil Nona Anggauta keluarga raja, maka mereka memanggilnya keke. Jadi wanita itu, Nona itu, adalah dari keluarga agung. Sementara itu, ia bersangsi untuk pakaian itu. Apakah aku mesti menyamar sebagai serdadu wanita? Ia berpikir. Tapi ia ingin lolos dari kepungan, ia tidak bersangsi lama. Apakah kau sudah salin tak lama ia dengar suara si Nona? Nah, sekarang kau sudah boleh keluar. Tan Hang buntal pakaiannya, sambil bawa itu, ia munculkan diri. Si Nona tertawa geli sekali. Mari turut aku katanya. Terus dia bertindak. Sekarang Tan Hang merasa bahwa ia seperti kenal Nona ini, bahwa pernah ia melihatnya, hanya entah di mana, sesaat itu, tidak dapat ia mengingatnya. Nona itu pergi ke sebuah kemah ke dalam mana ia terus bertindak masuk. Di dalam situ, semuanya adalah serdadu-serdadu wanita. Sekarang baharulah Tan Hang insyaf kenapa ia disuruh salin pakaian. Di tangsi wanita, tak boleh ada pria mencampurkan diri. Pantas tadi pengejar-pengejarnya tidak menggelebah di situ. Hanya sekarang, biar bagaimana, ia merasa jengah juga sebab begitu banyak mata wanita mengawasi padanya, agaknya mereka itu heran. Terpaksa ia tunduk. Oh, kekesudah kembali demikian. Si Nona ditanya beberapa serdadu wanita itu. Ada terjadi apakah di luar? Kabarnya mereka menawan satu orang jahat, jawab si Nona. Kamu jangan usilan. Serdadu-serdadu wanita itu mengawasi pula Tan Hang tetapi mereka tidak ada yang berani menanyakan sesuatu. Nona itu ajak Tan Hang ke sebuah kemah lain, begitu tenda dipentang, dari situ tersiar bau harum semerbak, yang membuat hatinya jadi terbuka. Tan Hang lihat sebuah pedupaan kayu gaharu. Di situ ada sebuah meja marmer berserta satu meja kecil dari batu pekiyok. Di atas meja kecil itu ada beberapa tangkai bunga BWE dalam sebuah tempat bunga. Orang berada di tangsi tentera, tapi kemah diperlengkapi bagaikan kamar wanita, hanya sederhana. Begitu berada di dalam, Nona itu membuka ikat kepalanya. Ia berpaling kepada si anak muda, matanya berkerling hidup. Tan Hang, masihkah kau kenal aku? tiba-tiba ia menanya. Tan Hang memandang dengan tercengang. Sinar keliling di situ terang sekali, wajah si Nona tampak tegas. Orang tengah mengawasi ia dengan sunggingan senyuman berseri-seri. Dengan lantas ia ingat. Kaulah topu hawa ia jawab. Nona itu manggut. Benar, sahutnya. Sudah banyak tahun sejak kita berpisah, kau masih belum melupakan aku. Di dalam hatinya, Tan Hang mengeluh. Topu hawa adalah puterinya Yasian, kepala perang Wadzu itu. Di masa kecilnya, Tan Hang pernah bermain-main bersama Nona ini. Setelah umur mereka 3 atau 14 tahun, baharu mereka berpisahan. Sebabnya ialah, di antara Tio Chong Chiu dan Yasian, mereka cuma baik di mulut, di hati berlainan, sedang mereka, Tan Hang dan Topu hawa, sudah mulai mengerti urusan orang dewasa. Nona itu tertawa ketika ia berkata, aku ingat betul suatu kejadian semasa kita kecil. Itu hari aku dan kau pergi berburu, di tepi air yucing di kaki bukit Ubuang, selagi memandang air di mana ada bayangan kita, kau mengatakannya aku mirip pria dan aku bilang kau mirip wanita. Ingatkah kau itu? Ya, sahut Tan Hang, kira sembarangan saja. Baharu saja ia menyahuti atau tiba-tiba si Nona menarik tangannya, untuk membawa ia ke muka kaca. Kau lihat katanya sambil tertawa. Sekarang kau pakai pakaianku, kau lebih mirip lagi dengan wanita. Lihatlah. Wajah Tan Hang menjadi merah. Di dalam hatinya, ia kata, Inlui salin pakaian menjadi pria, aku justru menyamar jadi wanita, jikalau dia ketahui perbuatanku ini, tidakkah ia mencertawakan aku? Topuhawa tertawa pula. Pada malam di muka keberangkatan angkatan perang kita, ia berkata, aku telah dengar kabarkah sudah mencuri masuk ke Tionggoan. Hal kepergian kau itu ditanyakan kepada Tio Sing Siang, dia tidak mau memberi keterangan. Aku telah menyangka, selama hidup kita ini, kita tidak akan bertemu pula satu dengan lain, akan tetapi Allah telah memberkahinya, kita justru bertemu di sini. Sudah banyak tahun kita tidak pernah bertemu, maka itu kali ini kau mesti berdiam untuk beberapa hari bersama aku di sini. Tan Hang terperanjat. Mana dapat itu dilakukan katanya? Kenapa tidak Topuhawa tanya? Aku jamin tak akan ada orang yang ketahui kau. Umpama ada juga yang mengetahuinya, mereka semua ada orang kepercayaanku, tidak nanti mereka berani membuka rahasia. Tan Hang menggoyangkan tangannya berulang-ulang. Mendadak saja Nona itu perlihatkan Roman sungguh-sungguh. Jikalau kau menampik, Sekarang juga aku berteriak ia kata. Pemuda itu tidak membiarkan dirinya digertak. Baik, kau berteriaklah ia kata. Dengan sebenarnya aku beritahu padamu, hari ini aku menjadi musuhmu, kau boleh belenggu aku, kau boleh serahkan aku kepada ayahmu. Aku telah memberanikan diri mendatangi tangsi tenteramu, karena aku tidak memikirkan pula jiwaku. Mendengar itu, Sinona tertawa pula, nampaknya ia sangat manis dan menarik. Kau tertawakan apa tanya Tan Hang, Gusar. Kau masih tetap bawa sifatmu semasa kanak-kanak, sahutopuhawa. Kau selamanya suka jahili aku. Kau bilang kau adalah musuhku, aku sebaliknya tidak pandang kau sebagai musuh. Kau bilang kau tidak sayangi jiwamu, Baiklah, sekarang aku tanya, kau pikirkan jiwa ayahmu atau tidak? Diam-diam Tan Hang terkejut. Ayahku masih ada di Wadzu, dan di sana Ayah Sianlah yang berkuasa, ia berpikir. Lagi pula, kalau nanti aku hendak mengacaukan bahagian dalam dari Wadzu, aku membutuhkan bantuannya ayahku. Mengorbankan diri adalah perkara gampang, untuk membangun negara sesungguhnya sulit. Baiklah, aku bersabar. Ia lantas tunduk. Topuhawa mengawasi, ia menyangka orang telah menurut, kembali ia tertawa. Sebenarnya, apa sih yang tak baik untukmu tinggal bersama aku di sini? Dia tanya, suaranya manis. Tempatku ini, di mana juga dalam kalangan tentera Wadzu, tidak nanti kau dapatkan keduanya terlebih menyenangkan. Tan Hang berjinkrak. Apa tanyanya? Kau hendak suruh aku berdiam di sini jikalau kau tidak tinggal di sini, habis di mana lagi si Nona? Tertawa pula. Apakah kau hendak tinggal di luar rumah? Bercampur dengan serdadu-serdaduanita. Kau tak usah takut ditertawai. Tan Hang berpikir keras. Ia benar menghadapi kesulitan. Memang, kalau mesti berdiam di dalam Tang Si, ia mesti berdiam sama si Nona. Ia lantas ingat pula Inui, kembali ia mengeluh dalam hatinya. Topuhwa lantas teriaki satu serdadunya untuk ambil setahang air panas. Pergi kau mandi di belakang kemah ini, katanya pada anak muda kita. Kau bersihkan tubuhmu dari kotoran tanah dan rumput, supaya tidak ada orang yang mencurigai kau. Tak usah kau malu-malu, di sini tidak ada orang melihat padamu. Ia menarik tenda dari apa yang disebut kemah belakang itu, ke situ ia tolak masuk tubuh Tan Hang, habis mana, tenda itu ditutup pula rapat-rapat, sampai angin pun tak dapat masuk. Sekarang baharulah hatiku tetap masih menggoda si Nona. Kalau sebentar kau telah selesai mandi, aku masih hendak bicara denganmu. Tan Hang sementara itu mengasah otaknya, guna memikirkan daya untuk meloloskan diri. Sekian lama ia telah berpikir, belum juga ia memperoleh akal. Hal ini membuatnya ia masgul. Pada waktu itu ia dengar tanda waktu dalam tangsi, kentongan dibunyikan dua kali. Jadi sudah jam dua. Berbareng dengan itu, satu serdadu wanita bertindak masuk. Keke, Taishu datang menjenguk, dia memberitahukan. Silakan Taishu masuk, sahut Topuhawa. Baharu saja serdadunya keluar, Nona ini sudah tertawa pula. Kau jangan terbitkan suara apa-apa, aku tak akan memberitahukan ayah tentang kau. Ia kata. Tentu saja kata-kata ini ditujukan kepada si anak muda. Jantung Tan Hang memukul. Ia memasang kuping. Sebentar kemudian terdengarlah tindakan kaki. Itulah Yasian. Ayah, Topuhawa sambut ayahnya itu, kabarnya malam ini ayah. Hendak menyuruh Raja Beng melayani kau minum arak, kenapa sekarang kau sempat menjenguk aku? Ah, ada urusan apakah, ayah? Kau nampaknya tidak gembira. Tan Hang menahan napas. Ia dengar suaranya Yasian. Apa yang terjadi malam ini sungguh di luar dugaanku kata menteri itu. Bagaimana, ayah? Aku tadinya anggap Kaisar Beng seorang yang takut mati. Berkata pula Yasian, aku percaya, bila dia sudah menakluk, dapat aku gunakan ia sebagai Kaisar untuk mempengaruhi menteri-menterinya. Aku pikir, itu waktu, kita sudah punyakan wilayah kerajaan Beng. Tapi dugaanku itu keliru. Dia membangkang atas titahku itu, dia tidak menghadiri pesta. Tanda petik. Topuhawa heran. Benarkah dia begitu bernyali besar? Dia tanya. Benar, jawab Seng Ayah. Sungguh aku tidak sangka. Mendengar itu, Tan Hang dirang bukan kepalang. Kietin masih punyakan semangat. Ia berkata di dalam hatinya. Dia menang banyak dibanding dengan dua Kaisar Ahalassong. Nyata dia tidak mensiasiakan lelahku ini. Tidak sukar bagiku membinasakan dia, Yasian berkata pula, hanya aku khawatir, jikalau aku binasakan dia, itu bisa mengakibatkan. Kemurkaan rakyat Beng, hal mana pasti akan memperlambat peperangan ini. Untuk kita, perang lama pun belum tentu ada manfaatnya. Aku dengar Atzu Tiwan sekarang ini sedang mengumpulkan tentera diam-diam, rupanya dia pikir, selagi aku pergi perang di tempat jauh, hendak dia rampas kekuasaanku. Hal itu membuatnya hatiku tidak tenteram. Yang disebut Tiwan Atzu itu adalah si pangeran Mongolia yang diutus ke Pak Hia. Ayah, kau gagah perkasa, buat apa kau khawatirkan hal itu kata Seng Puteri. Lagi pula hari ini kita telah peroleh kemenangan besar, maka tidak selayaknya kau mengucapkan kata-katamu ini, Yasian tertawa. Kau benar, anakku ia kata. Sekarang hendak aku bicara dengan kau tentang hal yang akan membuatnya kau girang. Ya, apakah kau masih ingat Tio Tan Hang puteranya Tio Chong Tio? Kagetan Hang mendengar perkataan itu. Kenapa, Ayah Topu Hwa balas menanya. Meskipun Tio Chong Tio tidak hendak memberitahukannya, tetapi telah aku peroleh undusan, Tio Tan Hang sebenarnya telah menyusup ke Tionggoan, sahut Seng Ayah. Hal itu membuatnya aku curiga. Tanda petik. Kenapa begitu, Ayah? Keluarga Tio itu dengan Kaisar Beng adalah musuh turunan, karenanya tidak ada alasan untuk mencurigai Tan Hang nanti membantu musuhnya itu, menerangkan Yasian. Tetapi sejak aku menggerakkan angkatan perang sampai pada hari ini, sudah berselang satu bulan, Tio Tan Hang yang berada di Tionggoan itu, kenapa dia tidak datang padaku untuk melaporkan sesuatu? Sebenarnya inilah waktu yang paling baik untuk ia menuntut balas bagi permusuhan turun-temurunnya. Mungkin dia terhalang karena berhadapannya kedua pasukan perang dan ia belum mendapatkan kesempatannya, Topu Hwa. Utarakan dugaannya. Ia main komedi dengan ayahnya itu. Kalau nanti ayah sudah rampas Tionggoan, mustahil dia tak muncul naik Yasian tertawa. Sampai itu waktu, itulah sudah pasti ia kata. Kau tahu, kali ini aku menerjang ke Tionggoan, maksudku untuk menawan dua orang. Tanda petik. Siapakah kedua orang itu? Yang pertama yaitu Kaisar Beng, jawab Seng Ayah. Dengan ditawanya Kaisar itu, meskipun dia tidak sudi menakluk, sisa tentera Beng pasti masih ragu-ragu, lambat laun, negara Beng itu akan jadi kepunyaanku juga. Dan yang kedua, Ayah. Siapa dia? Yang kedua ialah Tio Tan Hong. Ayah hendak tawan dia, apakah ayah persalahkan dia karena dia telah menyusup masuk ke Tionggoan Seng? Anak tanya pula. Ya dan bukan, Yasian jawab. Apakah artinya itu, Ayah? Tio Tan Hong itu gagah dan pintar, dia sangat berguna, Yasian berikan keterangan pula. Jikalau aku telah menangkap dia, umpama kata dia tidak sudi tunduk padaku, akan aku dakwa dia telah lancang menyusup ke Tionggoan, akan aku bunuh dia. Tindakan ini ialah untuk mencegah bahaya di belakang hari. Ah! Topu Hawa berseru tertahan. Tidakkah itu terlalu kejam? Yasian tertawa. Dia bermusuh dengan kerajaan Beng, dalam sepuluh, sembilan bagian sudah pas tidak akan turut aku di akata. Anakku, itulah maksud urusanku yang menggirangkan Topu Hawa berpura-pura likat. Ah, ayah, kembali kau mengejek aku. Katanya. Yasian tertawa berkah-kakan. Ayahmu bukannya seorang Tololia kata. Sudah sejak siang-siang aku lihat kasukai Tio Tan Hong si bocah itu. Sekarang inikah sudah berusia 23 tahun, menurut adat istiadat kita bangsa Watzu, kau seharusnya sudah membuat aku mengempoh cucu. Banyak pangeran telah meminangmu, kau selalu menampik, ayahmu juga tidak hendak memaksa. Kenapa sikapku itu? Itulah karena aku tahu kau menantikan Tio Tan Hong. Baiklah, akan aku bikin kau menjadi puas. Topu Hawa tunduk, ia diam, tetapi hatinya girang bukan kepalang. Hanya malam ini, bangsat itu tiba-tiba Yasian berseru keras. Dia benar-benar bernyali besar. Dia telah menyusup ke dalam. Kemahari mau, dia mencoba untuk membawa buron Kaisar Beng, malah dia juga mempunyai lengcehiku malah. Aku agak sangsi. Tanda petik. Siapa yang kau sanksikan? Ayah tanya Topu Hawa. Aku khawatir penjahat itu adalah Tio Tan Hong. Si nona heran. Bukankah ayah sendiri yang mengatakan dia bermusuh dengan Kaisar Beng di atanya. Itulah yang menyebabkan kesangsianku. Sebegitu jauh yang aku ketahui, lengceh itu diberikan mendiang seri baginda kepada tiga orang, ialah kesatu ayahmu, kedua Tio Chong Chiu, dan ketiga pangeran Atsu. Aku duga penjahat itu, kalau dia bukannya Tio Tan Hong, dia mesti orangnya pangeran itu. Mungkin pangeran itu juga berniat menculik Kaisar Beng, supaya dia dapat bersaing denganku. Tapi soal ini tidak terlalu sukar, kalau nanti aku sudah pulang perang, akan aku selidiki. Umpama kata perbuatan itu adalah perbuatannya Tio Tan Hong, walaupun kau menyayangi dia, terpaksa aku harus singkirkan padanya. Topu Hawa terkejut, di dalam hatinya, ia mengeluh. Ia bersyukur yang ia belum sampai memberitahukan ayahnya hal Tan Hong ada bersama dengannya. Yashian berpaling ke meja kecil, untuk menuang teh, tiba-tiba ia tampak tenda bergerak perlahan, samar-samar terdengar suara. Siapa di dalam tenda ia menegur. Terus ia menoleh pula, melihat puterinya tengah mengipas dengan kipas kayu jendana. Di mana ada orang di sini, ayah kata anak itu sambil tertawa. Mungkinkah ayah dibikin kaget penjahat itu maka sekarang ayah menjadi kurang tentram hati hingga ayah menjadi bercuriga tidak keruan? Wajah ayah itu berubah, akan tetapi mendadak ia tertawa besar. Topu Hawa tetapkan hatinya, ia mengipas dengan terlebih keras. Hawa udara di Tiongkok beda dengan kita di Mongolia, berkata. Yashian kemudian, dalam bulan sembilan yang berhawa sejuk, di sana sudah turun salju, di sini sebaliknya hawa masih panas. Kiranya kipas kau yang memikin tenda itu bergerak-gerak, hingga aku menyangka yang bukan-bukan. Habis mengucap, ayah ini tertawa pula, bergelak-gelak. Ia tidak tahu, Topu Hawa mengipas sesudah tenda bergerak, hanya puterinya ini mengipas dengan cepat, sedang ia pun tengah berpaling, ia tidak engah. Di dalam hatinya, Topu Hawa sesalkan Tan Hong, yang menganggap telah berlaku tidak hati-hati. Sekarang ini aku telah mengumumkan titahku, berkata Yashian kemudian, yaitu kecuali dengan titah yang tertulis dengan tanganku sendiri serta ditandai dengan cap kebesaran Panglima Perang Tertinggi, siapa juga dilarang datang dekat kepada Kaisar Beng. Aku pun telah menarik 12 pahlawan ke Kemah Harimau, untuk bantu membuat penjagaan. Maka, tidak peduli penjahat lihai luar biasa, tidak nanti dia dapat menyusup masuk ke dalam Kemah Kaisar itu. Kau tahu kita pun telah dapat menawan Tio Hang Hu, Komandan Gie Lim Kun Kerajaan Beng itu. Tentang dia, aku telah dengar dari Tantai Miming, sekarang telah aku saksikan sendiri, dia benar gagah, dari itu aku harap dapat aku. Bujuk dia menakluk kepada kita, apabila dia suka menyerah, dia pasti lebih berharga daripada 12 pahlawan itu. Dia telah terluka panah, dia tidak membutuhkan banyak orang, untuk menjaganya, karena itu aku telah menarik kedua belas pahlawan itu. Atas kata-katanya ayah ini mengenai Tio Hang Hu, Tau Pua tidak menaruh perhatian, ia menyahuti secara sembarangan saja, ia hanya sedang pikirkan keras perihal jodohnya dengan Tio Tan Hang. Apakah ayah telah mendapat persetujuan dengan Tio Chong Chiu? Ia tanya. Inilah hal yang penting baginya. Kalau kedua orang itu sudah cocok satu dengan lain, tidak usah ia khawatirkan apa-apa lagi. Sebenarnya aku tidak bercidra dengannya, ya siang jawab puterinya itu, kita cuma kurang cocok sedikit dalam hal pendapat. Aku percaya, sesudah nanti kita menjadi besan, perhubungan kita akan menjadi lebih baik pula. Ia tertawa, lalu ia menambahkan, aku percaya Tio Chong Chiu tidak akan lolos dari kekuasaanku. Keluarga Tio itu sudah turun-temurun membantu negara kita dalam hal tata tertib negara, bisa dianggap dia berjasa besar, cuma mereka telah memikir yang tidak-tidak, yaitu mereka berniat meminjam engkatan perang kita untuk membangun pula kerajaannya, yaitu kerajaan Chiu. Tentu saja, itu bukannya satu urusan yang sederhana sebagaimana yang mereka pikir. Sekarang ini aku biarkan Tio Chong Chiu berdiam di dalam negeri. Sikapnya nampaknya aneh. Yang dia pikirkan siang dan malam adalah untuk kembali ke negerinya, untuk membangun kerajaannya, itu artinya, ia harapkan masuknya angkatan perang kita ke Tionggoan. Sekarang ini angkatan perang kita sudah bergerak, kita sudah masuk ke dalam wilayah Tionggoan, tetapi heran, ketika aku minta ia berdiam di dalam negeri, ia tidak menentangnya. Kelihatannya ia girang-girang saja. Kenapa begitu sikapnya? Hal ini membuat aku sulit menerkah hati Chong Chiu itu. Tapi dia adalah seorang pandai, maka aku pikir jikalau nanti telah selesai aku merampas Tionggoan. Dan mengangkat diriku menjadi raja, hendak aku berikan dia kedudukan sebagai perdana menteri. Oh, anakku, dengan aku menjadi raja, kau akan menjadi puteri. Ketika itu terdengar kentongan tiga kali. Ayah, waktu sudah larut malam, kata Topu Hawa sambil tertawa. Sekarang sudah waktunya ayah beristirahat. Besok ayah akan melanjutkan memimpin pasukan perang, untuk menyerang kota Paksia. Setelah kota itu dapat dirampas, baharu ayah menjadi raja dan aku menjadi puteri. Yasyan tertawa. Kau benar, anak ia kata, hatinya gembira. Setelah mencium puterinya, ia meninggalkan tangsi wanita itu. Begitu ayahnya berlalu, lekas juga Topu Hawa bernafas lega. Ia merasakan bagaimana keringatnya telah membasai baju dalamnya. Ia lantas salin pakaiannya, sambil dandan-dandan tertawa. Ia kata, Engkotio, kau lihat, bagaimana baik hati ayahku. Maka kau bolahlah legakan hatimu. Dari kemah dalam tidak ada penyahutan. Ayahku sudah pergi, kata pula Topu Hawa sambil tertawa. Kau lekas mandi. Apakah airnya sudah dingin? Apakah kau ingin tukar itu dengan air panas yang baru? Dari dalam tenda itu tetap tidak ada jawaban, tidak ada suara apa-apa. Engko, Engkotio, ah, kenapa kau tidak menjawab tanya Topu Hawa? Sekarang ia mulai merasa heran. Ketika ia tetap tidak peroleh penyahutan, ia kerutkan alis. Ia lantas bertindak menghampirkan tenda. Tapi ia tidak berani lantas memegangnya, untuk menariknya, buat membukanya. Ia khawatir si anak muda tengah membuka pakaian. Engkotio, Engkotio ia memanggil pula, dua kali. Masih saja tidak ada jawaban dari Tan Hong. Sampai di situ, Topu Hawa menjadi curiga. Ia pun menjadi tidak senang, hingga ia kertek giginya. Sekarang ia tidak pikirkan apa-apa lagi, ia sambar tenda dengan kedua tangannya dan menariknya dengan keras. Bukan main herannya Topu Hawa begitu lekas tenda sudah terpentang. Tenda itu kosong, Tio Tan Hong tidak ada di dalamnya. Maka ia masuk ke dalam, untuk memeriksa. Segera ia menjadi terkejut. Tenda itu rapat, tidak ada jalan keluar di sebelah belakang, tetapi sekarang telah terbuka satu lawanang, yaitu tenda pecah bekas dipotong. Itulah tanda yang Tan Hong telah memotong tenda itu, akan membuka jalan untuk buron. Topu Hawa melengak, ia mendongkol berbareng menyesal, ia menjadi bingung dan berduka. Dasar aku yang tolol, ia pikir kemudian. Tidak selayaknya aku mengijankan dia membawa-bawa pedang. Selagi tunduk, Topu Hawa tampak corat-caret di tanah. Itulah surat yang ditulisnya dengan ujung pedang. Ia lantas membaca. Terima kasih untuk pertolonganmu, lain waktu akan aku balas budi ini. Sekarang aku sangat kesusu, tidak ada ketika untuk kita pasang ngomong. Di mana kedua negara sedang berperang, sekarang pun bukan saatnya untuk berunding, maka itu, aku pergi dahulu. Di bawahnya tertera tanda tangan Tan Hong. Dengan hati panas, Topu Hawa pergi keluar. Ia tanyakan keterangan pada serdadunya yang menjaga di luar. Dia pergi sudah lama, ia dapat jawaban. Kenapa kau tidak cegah padanya si Nona tanya. Dia masuk bersama Nona, sahut serdadu itu, dan Nona pun pesan supaya kami jangan banyak omong, karena itu, kepergiannya, mana kami berani menghalanginya. Bukan main mendongkolnya Topu Hawa, akan tetapi ia tidak dapat berkata suatu apa. Dengan mendongkol dan masgul, ia kembali ke dalam kemahnya. Sementara itu, di lain kemah, Tio Hanghu pun dapat meloloskan diri. Ditahan di dalam kemah, Hanghu dijaga dua pahlawan. Sejak ia ditawan, ia sudah memikir tidak ingin hidup, tetapi ia dibelenggu, tidak ada jalan untuknya akan membunuh diri, maka itu, ia mogok makan. Ia itu dikasih makanan apa juga, ia tolak, hingga atas titahnya yasian, ia dipaksa dicekoki kuah jensom, sedang lukanya telah diobati. Lukanya tidak berbahaya, setelah diobati dan makan kuah jensom, kesehatannya telah pulih dengan cepat. Sekarang ia bisa gunakan otaknya. Kalau toh aku mesti mati, aku harus menukar jiwaku dengan beberapa jiwa. Demikian ia berpikir. Karena ini, seterusnya suka ia dahar. Pembahan sikap ini membuat girang kedua pahlawan penjaganya, karena mereka tak usah menpaksa orang minum dan dahar. Mereka tidak menyangka, dengan suka bersantap, Hanghu hendak pelihara diri, untuk mengumpulkan tenaganya. Demikian malam itu, kira-kira jam tiga, selagi seluruh tangsi terbenam dalam kesunyian, Hanghu empos semangatnya, ia pusatkan tenaganya, habis itu, ia gerakan kedua tangannya yang terbelenggu rantai. Ia bertenaga besar, siapa tahu, rantai ada tangguh sekali, rantai itu tidak terputus, hanya menerbitkan suaranya ring, hingga kedua penjaganya kaget. Hai, kau bikin apa tegur dua pahlawan itu? Hanghu tidak menjawab, dia hanya kerahkan pula tenaganya, kali ini ia berhasil membuat sehelai rantai putus, suaranya semakin nyaring. Kaget kedua pahlawan itu, mereka hunus golok mereka, untuk mengancam. Ingin mereka mencegah orang buron. Hanghu mendelik, hingga ia nampaknya menjadi bengis sekali. Mampus dia yang mendekati aku teriaknya. Ia lompat, ia merabu dengan rantainya. Kedua pahlawan itu mundur, bukan saja serangan hebat, mereka pun tidak berani membunuh tawanan ini, mereka lompat berkelit, niat mereka adalah menyerang dari samping ke arah kaki tawanan itu. Hanghu lihai, dia ganas, selagi dia hendak dibacok, dia mendahului, hebat sabetannya dengan rantai. Aduh teriak satu pahlawan, yang rubuh seketika, kakinya patah di bagian dengkul kena rabuan rantai. Pahlawan yang kedua kaget tapi ia lantas membacok. Ia insyaf akan ancaman bencana. Hanghu rubuhkan diri, sambil rebah celentang, ia menyapu dengan kakinya, yang pun terbelenggu. Tapi pahlawan itu lihai, dapat dia berkelit, terus dia membacok pula, untuk mencegah orang berbangkit bangun. Hanghu bergulingan, atas mana, ia disusul bacokan berturut-turut, hingga tak ada ketika baginya untuk lompat bangun. Dalam keadaan sangat berbahaya itu, selagi pundaknya terancam akan terbabat kutung, mendadak terdengar satu suara keras, dari bentroknya senjata-senjata tajam, lantas golok si pahlawan terlepas jatuh. Hanghu menjadi kaget, lekas-lekas ia lompat bangun, untuk berdiri, berbareng mana, ia tampak menyerbu masuk, dua orang yang mukanya bertopeng. Lekas bekuk tawanan ini teriak si pahlawan. Ia lihat, dua orang itu adalah kawannya. Ia lantas lompat, untuk menjumput geloknya yang barusan terlepas. Untuk itu, ia membungkuk. Tapi di luar dugaannya, kedua orang itu, yang memakai seragam perwira Mongolia, tahu-tahu dengan berbareng telah membabat dengan pedang mereka, hingga tanpa menjerit lagi, tubuh pahlawan itu terputus dua dan rubuh dengan berlumuran darah. Kau teriak Hanghu ketika ia lihat, kedua orang itu. Kedua orang itu membuka penutup muka mereka. Ya, aku jawab yang satunya, sambil tertawa. Mereka itu tidak lain daripada Tan Hang dan In Lui. Tan Hang mendengar dari Yasian, di mana adanya Hanghu, maka itu, selagi Yasian dan puterinya berbicara, ia berlalu dengan cepat. Dengan mudah ia akali serdadu wanita, yang menjaga tenda, karena ia masih dandan sebagai seorang wanita. Habis itu, ia salin seragam serdadu Mongolia, ia lekas lari pulang ke tangsinya, untuk mengajak In Lui, bersama siapa, ia pergi ke kemah di mana Hanghu ditahan, malah tepat sekali di saat Tongniagia Limkun itu menghadapi bahaya, hingga ia dapat memberikan bantuannya. Dengan cepatan Hang dan In Lui gunakan pedang mereka yang tajam, guna memutuskan semua belenggu Hanghu, tapi mereka masih terlambat, di depan kemah sudah lantas terdengar suara berisik, sebab tadi, pengawal kemah telah dengar keributan di dalam, dia lari untuk memberi kabar. Hanghu tertawa besar. Bagus dia berseru. Akan aku adu jiwaku. Dengan membunuh satu jiwa, pulang modalku. Membunuh dua jiwa, aku sudah untung. Tapi hari ini, hendak aku binasakan sedikitnya sepuluh, tak boleh kurang. Dia lantas sambar golok seorang pahlawan, untuk dipakai berlaku nekat. Tiba-tiba Tan Hong totok komandan Gie Limkun itu. Kau, kau, Hanghu berseru tertahan, kaget. Ia cuma dapat mengucap demikian, terus kedua matanya rapat, tubuhnya rubuh. In Lui heran, ia lirik kawannya itu. Tak dapat dia dibiarkan nekat, kata Tan Hong. Mari anak muda ini mengangkat tubuh orang, untuk dipanggul. In Lui mengerti, ia lantas mengikuti. Tidak ada lain jalan, mereka pergi ke depan, untuk menghadapi musuh. Tanpa tanda apa-apa lagi, keduanya maju menerjang, untuk membuka jalan. Segera pedang mereka berkelebat, segera terdengar suara beradunya pelbagai senjata tajam. Untuk kagetnya musuh, senjata mereka semua terpapas kutung, hingga terpaksa mereka lompat minggir. Tan Hong dan In Lui gunakan ketikanya, selagi jalanan terbuka, mereka maju dengan cepat. Terus mereka babat kutung senjata musuh, terus mereka nerobos, sampai mereka dapat dekat ditenda dan lompat naik ke atasnya. Itulah pahlawan-pahlawan kelas 2, karena yang 12, yang kelas 1, sudah ditarik ke tengah, untuk menjaga Raja Beng. Maka itu, mereka semua tak berdaya menghadapi pasangan anak muda itu, hingga, begitu lekas mereka berdua sudah lompat naik ke tenda, lekas sekali keduanya dapat lolos dengan jalan melintasi pelbagai tenda lainnya. Begitu lekas mereka sudah berada di luar kalangan berbahaya, Tio Tan Hong lantas perdengarkan suitannya yang nyaring, suitan mana disambut dengan ringkikan kuda di arah kiri mereka. Kita bebas kata Tan Hong dengan girang apabila ia telah dengar suara kuda itu. Mari ia ajak kawannya. In Lui ikuti kawan ini. Mereka hampirkan kuda Chiaoya Sai Cuma, yang sudah menantikan mereka sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Bertiga bersama Hang Hu, Tan Hong menyingkir dengan kudanya itu, yang lari keras. Biarkan dia tidur kata Tan Hong pada kawannya ketika ia mengikat Hang Hu di perut kuda. Komandan Gie Lim Kun itu masih belum sadar, sebab ia belum ditotok pula. Tan Hong mempunyai dua macam ilmu totok, ialah yang membahayakan jiwa dan tidak. Hang Hu ditotok urat tidurnya, dengan begitu ia pingsan tanpa terganggu jalan napas dan jalan darahnya. Mulanya In Lui bersangsi akan naik bersama atas seekor kuda, hingga Tan Hong desak dia, naiklah, adik kecil katanya. Ia bersangsi sejenak, kemudian ia lompat naik ke atas bebokong kuda. Ia mesti insyaf, mereka perlu lekas menyingkir jauh dari musuh. Meski begitu, tak dapat ia cegah mukanya menjadi merah dan kulit mukanya dirasakan panas, saking jengah. Mau atau tidak mereka harus tempelkan tubuh mereka satu dengan lain. Dengan perdengarkan suara yang nyaring, Tiawya Sai cuma berlompat lari, dia membuat tentera Wat Zu tidak berdaya walaupun mereka ini dengar suaranya. Dapat dikatakan tak sampai satu jam, kuda putih yang jempolan itu sudah meninggalkan tangsi Wat Zu terpisah jauh di belakangnya. Kerap kali di tengah jalan beberapa serda durandal dari Wat Zu mencegat akan tetapi menghadapi Tan Hong dan In Lui, mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa dengan gampang kedua anak muda itu dapat melalui mereka. Mereka yang berani dengan segera menjadi kurban pedangnya pasangan itu. Lega hak Titan Hong begitu lekas ia lihat mereka sudah lolos dari ancaman bahaya. Mereka telah berada kira-kira 40 li jauhnya dari daerah Tang Si Wat Zu di Tawokpo. Ia menjadi sangat girang. Satu kali ia tertawa tak disengaja ketika rambut halus dan bagus dari In Lui menyempok hidungnya, yang membuatnya ia merasa geli. Tawako, coba perlahankan kuda putihnya, In Lui minta kemudian. Tan Hong meluluskan, maka sesaat kemudian, Tiawoyasai cuma sudah lantas bertindak perlahan. Ini membuatnya si anak muda lantas merasakan keindahan sang malam dengan rembulannya yang permai. Ia seperti sadar sesudah ia berpikir sebentar. Baharu sekarang ia ingat, malam itu adalah malam Tiong Chiu, bulan 8 tanggal 15. Tanpa merasa, ia tertawa. Adik kecil katanya, tahun ini Tiong Chiu dilalui dengan berkesan. Memang benar sahut In Lui, yang hendak menggoda. Hari raya Tiong Chiu dinamakan juga Toan Wan Chiat, artinya bundar dan bulat, dan kau bersama puterinya Yasian telah berada bersama bagaikan manusia dan rembulan lama bundar bulatnya. Tan Hong terperanjat, ia segera lirik nona itu. Ia tampak In Lui tertawa manis, bersenyum simpul, dari mulutnya pun tersiar bau harum, maka hatinya goncang sendirinya. Adik kecil, katanya, sambil tertawa, bukankah peribahasa mengatakan, di medan perang menyaksikan rembulan permai, di atas kuda merasakan keindahan Tiong Chiu. Adik kecil, semoga kita setiap tahun merasakan malam-malam seperti malam ini. Apa yang kau katakan memang benar, malam ini manusia dan rembulan sama bundar bulatnya, maka juga puteri Yasian itu, apabila dia melihat kau, dia pasti mengiri. Tan Hong balas menggoda, yang mengandung maksud. Dengan samar ia telah utarakan cintanya. Tanpa merasa, In Lui menjadi jengah, ia likat sekali. Ah, toh aku, kau jel sekali di Akata. Jikalau kau terus menggoda aku, akan aku lompat turun dari kuda ini, tak mau aku menunggangnya bersama-sama kau. Tan Hong menoleh, akan pandang si Nona. Ia tampak suatu paras seperti girang seperti gusar, hatinya menjadi goncang. Ia tidak jawab Nona itu, sebaliknya, ia lantas bersenanjung perlahan. Rembulan tanggal 15 itu adalah bahan sasarannya. Eh, toh aku, kau angwat tegur In Lui, heran. Masih Tan Hong tidak menjawab, ia hanya bersenanjung terus, dengan perlahan, semoga manusia hidup kekal untuk bersama-sama merasakan keindahan alam Seribuli, dengan keindahan alam itu ia maksudkan seorang wanita cantik manis. Tanpa merasa, In Lui menimpali, perlahan ia bersenanjung, manusia mempunyai kedukaan, kegirangan, perpisahan, berkumpul, seperti juga mendung, ada terang, ada bundar, ada sempuatnya. Hal itu, sejak dahulu hingga sekarang, tak pernah sempurna. Toh aku, jangan kau ingat saja bahagian yang kau ambil, bagian belakang, kau melupakan bahagian ini. Habis berkata, wajah si Nona menjadi suram. Tan Hong lihat keindahan malam itu, ia mengharap supaya ia dapat hidup bersama In Lui sehingga tua, akan tetapi si Nona, walaupun hatinya tergerak, dia tidak melupakan kata-kata kakaknya, maka dia utarakan bahwa penghidupan manusia itu tak kekal tak sempurna selamanya. Karenanya, ia jadi berduka. Justeru itu segumpal awan lewat, mengalingi si putri malam, yang sinarnya menjadi guram. Menampak itu, In Lui paksakan untuk tertawa. Nah, Toh aku, kau lihat ia kata. Di dalam dunia ini mana ada manusia hidup berbahagia selamanya, mana ada rembulan purnama terus-menerus? Mau atau tidak, Tan Hong turut tertawa. Adik kecil, ingatkah kau pada syairnya Cu Syok Chin itu penyair wanita? Ia tanya. Bahagian yang manakah itu? Toh aku In Lui balas menanya. Itu syair yang dibuatnya di malam Tiong Chiu, sahut Tan Hong. Malam itu Cu Syok Chin melihat rembulan dialingi mega, lalu. Teringatlah ia kepada nasibnya sendiri, lantas ia menulis syairnya, terus Tan Hong perdengarkan syair itu. Malam ini rembulan tak diizinkan bercahaya, maka taulah aku Tian tidak mengasihaninya. Kenapa kalau seng mega disingkirkan, agar rembulan bercahaya selaksali? Cu Syok Chin adalah satu di antara dua penyair terkenal dari Ahalas Song. Yang satu lagi adalah Li Cheng Chiao. Kalau Li Cheng Chiao dapat menikah dengan satu suami sempurna, Cu Syok Chin dapat pasangan satu suami desa, maka juga seumurnya ia senantiasa berduka, maka syairnya itu menandakan kedukaan hatinya. Maka juga kumpulan syairnya diberi berjudul Tuan Chang Chi artinya. Kumpulan usus putus. Mendengar nyanyian Tan Hong itu, hati In Lui bercekat, tanpa merasa, ia berpikir, Cu Syok Chin dapat pasangan tidak kebetulan, ia hidup selalu berduka, maka aku, mustahilah aku bakal menelat dia. Tan Hong, sambil tertawa, sudah berkata pula, syair Cu Syok Chin mengandung banyak kedukaan, hanya ini satu, yang tidak berduka seluruhnya. Syair ini mengandung harapan besar. Dia tahu, Tian tidak mengasihkaninya, tapi ia masih mengharap agar Mega disingkirkan, supaya Seng Rembulan dapat bercahaya pula. Cu Syok Chin adalah satu nona lemah, dia tidak berdaya menyingkirkan Mega, kau sebaliknya bukan seorang lemah. Cu Syok Chin cuma dapat mengharap, kau sebaliknya dapat berusaha, bekerja. Mendengar itu, hati In Lui berdebar. Ia berpikir, kakakku melarang aku bersahabat dengan Tan Hong, itu sama saja dengan syairnya Cu Syok Chin yang mengatakan, malam ini Rembulan tak diizinkan bercahaya, maka taulah aku Tian tidak mengasihkaninya. Tapi kata-kata kakak itu, apakah aku mesti anggap seperti kehendak Tian? Mega yang menutupi Rembulan itu mesti disingkirkan, akan tetapi, bagaimana kah Kera menyingkirkannya? Ketika ia angkat kepalanya, nona ini dapatkan Mega justru melintas dan Seng Rembulan bersinar permai lagi seperti tadi. Kedua anak muda ini telah menempuh gelombang, banyak pengalamannya yang penuh bahaya, sekarang mereka bersama dapat menaiki seekor kuda, bersama-sama mereka menggadangi Seng Rembulan, walaupun hati mereka berlainan, mereka atau mengicipi bayangan penghidupan manis dari manusia. Rambut di samping kuping mereka beradu, mereka dengar napas masing-masing, tubuh mereka pun melekat satu pada lain. Mereka saksikan bagaimana di langit Seng Rembulan naik dan turun. Mereka menyesal, seolah-olah mereka mempunyai laksaan omongan tetapi tak dapat mereka keluarkan itu semua. Sebenarnya, untuk apa mereka mengatakannya? Bukankah hati mereka sama? Mereka sama-sama telah mengerti maksud hati masing-masing? Kuda putih berjalan terus, perlahan-lahan sampai tanpa merasa, cuaca telah menjadi terang. Dan di depan mereka, jauh, samar-samar, tampak tangsi tentera Watzu. Nyatalah, Yasian telah memusatkan angkatan perang besarnya di Tawabokpo, sebaliknya pasukan depannya sudah mendekati Pak Hia. Maka itu di sepanjang jalan sejauh 200 li lebih, setiap 8 atau 10 li, telah kedapatan tangsi atau benteng tentera Watzu itu. Sekarang bolehlah kita turunkan Tio Hang Hu, berkata Tan Hang akhirnya. Hang Hu di perut kuda masih belum sadar akan dirinya. Tan Hang turunkan tubuh orang dengan perlahan-lahan, habis itu, ia menepuknya. Boleh dibilang dalam sekejap saja, Hang Hu lantas sadar, malah segera ia merasa kesegarannya pulih, ia merasa sehat betul. Ia lantas memandang ke sekitarnya, ia merasa heran sekali. Tempat apakah ini? Dia tanya. Tempat ini telah terpisah mungkin 100 li dari Tawabokpo, sahut Tan Hang. Hang Hu menghela nafas. Tan Hang, katanya, kenapa kau cegah aku menghabiskan jiwaku untuk menunaikan tugasku? Tan Hang menatap dengan tenang. Kematianmu adalah urusan kecil, ia kata, akan tetapi kalau setiap orang mengurbankan jiwanya untuk raja, habis siapa lagi yang hendak kurbankan dirinya untuk negara. Jikalau seorang raja menutup mata, masih ada yang menggantikannya, tetapi kalau negara jatuh ke dalam tangan bangsa asing, sungguh sulit untuk mengambilnya kembali. Kau tahu, rajamu sendiri masih belum mati. Hang Hu insaf dengan cepat. Habis bagaimana kita dapat tiba di Pak Hiya? Ia tanya akhirnya.